Irama suling menggemparkan rimba persilatan jilid 19. Bab 73. Teng Soan tiba tertawa dan berkata, tetapi lociam poe tidak perlu gelisah, putrimu bukan saja jiwanya tidak dalam bahaya, tetapi malah dalam waktu tiga atau lima hari ini, pasti ada kabar tentang dirinya. Semangat Kiyang Suim terbangun, ia berkata dengan suara nyaring, bagaimana kau bisa mendapat tahu demikian? Putrimu masih dalam keadaan sakit, apabila ada orang yang membunuhnya, pastilah sangat mudah sekali, tetapi orang itu lebih suka menempuh bahaya besar, telah membawanya kabur dan tidak membunuhnya seketika itu juga, hal ini sudah jelas, bahwa orang itu pasti mengandung maksud tertentu, Yang ingin menggunakan jiwa putrimu untuk memeras lociam poe. Orang itu karena ada mengandung maksud hendak memeras lociam poe, sudah tentu akan memberi kabar kepada lociam poe, barulah mencapai maksudnya, berdasar atas ini, maka boam poe dapat mengambil kesimpulan demikian. Kiyang Suim berpikir sebentar kemudian berkata sambil menghela nafas panjang, kau menganalisa sesuatu urusan seperti menyaksikan dengan matuk kepala sendiri, benar sangat mengagumkan, semoga. Tanda petik. Belum lagi habis ucapannya, dari luar terdengar suara nyaring. Pangcu tiba. Selanjutnya, Aoyang Tong, Koan Sam Seng Hwi Kong Leang dan Tia Bok Tai Su masuk ke dalam kamar dengan sikap serius. Teng Soan segera berbangkit dan tempat duduknya dan berkata sambil memberi hormat. Tuan Tuan semua tentunya sudah letih. Aoyang Tong menganggukan kepala, kemudian memberi hormat kepada Siang Kuan Kie dan Tau Tian Gou, pandangan matanya segera beralih kepada Kiyang Suim, kemudian berkata sambil memberi hormat. Tak ku sangka lemong Kiyang Tai Hiap, ternyata sudi berkunjung ke tempat ini, nampaknya Teng Sian Seng besar pamarnya. Kiyang Suim memandang padanya dengan matu sayu, seolah tidak mendengar apa yang dikatakan, Kuan Seng Seng segera menegur Kiyang Tai Hiap. Kiyang Suim seperti baru sadar dari mimpinya, ia segera menyahut, oh, ada apa? Apakah telinga Kiyang Tai Hiap mendapat gangguan berkata Kuan Seng Seng? Kiyang Suim setelah mendengar pertanyaan itu, sejenak nampak tercengang kemudian berkata, pendengaranku baik. Teng Soan khawatir dua orang itu akan bentrok maka buru-buru berkata, Kiyang Tai Hiap ini karena kehilangan putrinya hatinya terluka, saudara harus berlaku sedikit sabar. Kuan Seng Seng dan Teng Soan sama kedudukannya di dalam golongan pengemis, hanya tugasnya berlainan, tetapi karena Kuan Seng Seng menjunjung tinggi dan menghormati. Perang dan kepandaian Teng Soan, maka selalu menghargainya. Setelah mendengar perkataan Teng Soan, ia segera memberi hormat kepada Kiyang Suim dan berkata sambil tertawa, Kiyang Tai Hiap, adakah selama ini baik saja? Teng Seng Seng bukan saja dapat meramal seperti dewa, tetapi juga pandai ilmu bintang, Perhitungannya selalu jitu, mengapa Tai Hiap tidak minta dia melihat nasib putrimu? Kiyang Suin meskipun merasakan perubahan sikap Kuan Seng Seng ini, tetapi karena ia selalu mengingat keadaan putrinya, maka tidak mendapat kesempatan untuk memikirkan maksud yang terkandung dalam perkataan Kuan Seng Seng. Ia hanya mengangguk-anggukan kepala dan berkata, Terima kasih atas petunjukmu, kalau begitu minta Teng Seng Seng coba melihat bagaimana nasib anakku. Orang tua yang sifatnya aneh itu, selamanya tidak menghiraukan adat istiadat dan tata kerumumnya, ia terus berbicara soal anaknya sehingga kedatangan Aoyang Tong dan lain-lainnya ia juga tidak menyapa. Untungnya adalah seorang bersifat aneh yang sudah sangat terkenal di kalangan Keng O, maka Aoyang Tong, Tiat Bok Tai Su dan lain-lainnya juga tidak ambil di hati. Teng Soan berkata sambil tersenyum, tentang ilmu bintang, meskipun seluruhnya bukan tidak berdasar, tetapi juga tidak boleh dipercaya semuanya, apabila Kiyang Tai Hiap pasti hendak mencoba, harap suka tunggu sebentar Bo Ampoye pasti memenuhi permintaan Chi Ampoye. Aku merepotkan Sian Seng, asal aku dapat menemukan anakku, maka budimu kali ini, di kemudian hari aku pasti membalasnya, berkata Kiyang Suim sambil menarik nafas. Ucapan lo Chi Ampoye sungguh berat, hanya sumbangan sedikit tenaga yang tidak berarti, perlu apa? berkata Teng Soan kemudian mengawasi Aoyang Tong dan bertanya padanya, apakah Pangcu melihat Kun Leong Ong? Aoyang Tong menggelengkan kepala dan menghela nafas panjang, kemudian menjawab, Kun Leong Ong sangat kejam, jahat dan licin, mungkin di dalam dunia ini tidak ada duanya, tetapi kepandaian dan kepintarannya, sesungguhnya juga sangat mengagumkan. Pangcu dapat melihat apa bertanya Teng Soan sambil mengibaskan kipasnya. Aku dengan Tiat Bokta Isu dan lainnya ketika pergi mengejar, Kun Leong Ong sudah berlalu, tetapi di tempat itu ia meninggalkan sebuah barisan aneh, kalau dari jauh hanya merupakan gundukan beberapa buah gunung batu, di tempat itu ia meninggalkan sepucuk surat minta aku bersama Tiat Bokta Isu dan yang lainnya menjumpainya di dalam barisan batu itu. Semangat Teng Soan terbangun ketika, sepasang matanya memancarkan sinar aneh, katanya, ada kejadian serupa itu, apakah Pangcu menurut dan memasuki barisan itu? Aku sering mendengar Sian Seng membicarakan tentang barisan petintou cukat buhau yang mempunyai perohahan aneh, sayang aku belum pernah mengalami sendiri, berapa gundukan gunung batu yang tidak berarti itu, tak disangka ketika kita masuk ke dalamnya hampir saja kami terbinasa di tempat itu. Tanda petik. Benarkah barisan batu itu mempunyai banyak perubahan demikian rupa? Mula waktu kita masuk barisan itu, tidak merasakan apa yang aneh, tetapi setelah memasuki belum satu tombak, segera merasakan kejadian aneh, angin gunung dan hawa demak timbul dari dalam gundukan batu itu, dalam waktu sangat cepat kita sudah diliputi kabut tebal sehingga tidak dapat melihat keadaan di depan mata. Tanda petik. Barisan petintou merupakan satu ilmu luar biasa yang diciptakan oleh Cukat Sian Seng, sudah hilang dari dunia, bagaimana Kun Liong Ong bisa mendapatkan rahasia ilmu itu? Justru itulah yang menjadi pikiran, berkata Aoyang Tong sambil menghela nafas. Teng Soan tiba mendongakan kepala dan menarik nafas panjang, kemudian berkata, apabila Kun Liong benar dapat membentuk barisan petintou peninggalan Cukat Sian Seng itu aku si orang si Teng tidak sanggup menandingi lagi. Semua orang diam sambil menundukan kepala. Orang kuat seperti Tiat Bok Tai Su, Hui Kong Leang dan lainnya, sejak mengalami pertempuran di atas tanah datar itu, sudah mengetahui bahwa di kalangan Kang Ong terdapat banyak hal, yang sesungguhnya tidak dapat dibereskan hanya dengan kekuatan ilmu silat saja, kepintaran, kecerdasan otak dan kepandayan mengatur siasat, ada kalanya lebih penting daripada ilmu silat. Terhadap Teng Soan mereka sudah timbul rasa hormat dan kagum, bukan saja semakin mendapat penghargaan lebih tinggi dari pangcu-nya, tetapi Tiat Bok Tai Su juga merasa bahwa untuk menghadapi musuh kuat seperti Kun Liong Ong itu, sesungguhnya sudah tidak dapat dilawan hanya mengandalkan kekuatan Xiao Lim saja. Selama beberapa hari ini apa yang dilihat dan didengarnya, ia sudah merasakan bahwa anggota golongan pengemis, sebetulnya tidak lebih sedikit daripada paderi kuil Xiao Lim Sie. Dunia Kang Ong selama terus 100 tahun selamanya selalu pandang Xiao Lim Pei sebagai pusat dan jiwa rimba persilatan bukan saja kepandayan ilmu silatnya golongan itu yang tinggi sekali, tetapi juga karena jumlah anak muridnya yang banyak sekali, namun pengaruh dan kekuatan golongan pengemis pada saat ini agaknya sudah dapat merendengi kedudukan Xiao Lim Pei. Tetapi kekuatan Kun Liong Ong yang dipupuk olehnya selama beberapa puluh tahun, jumlah orang kuat yang dipunyainya agaknya masih di atas golongan pengemis, dia bukan saja mengandalkan pengaruhnya obat untuk mengendalikan jiwa dan pikiran anak buahnya, tetapi ia juga menarik orang dari segala golongan tanpa pilih bulu dan tanpa pandang kelakuannya, kalau ditinjau dari kekuatan ilmu silatnya memang benar masih di atasnya golongan pengemis. Kejadian ini merupakan suatu perubahan besar dalam merimba persilatan selama beberapa ratus tahun ini, Tiat Bok Tai Su semakin memikir pikirannya semakin khawatir. Kekuatan golongan pengemis agaknya sudah kalah setingkat dengan kekuatan Kun Liong Ong, yang membuat rencana dan menentukan nasib golongan pengemis, hanya mengandalkan Teng Soan seorang. Orang pelajar yang lembut dan berbadan lemah ini, bukan saja sudah menjadi tiang dalam golongan pengemis, tetapi juga sudah menjadi hakim untuk memutuskan kebaikan dan kejahatan dalam merimba persilatan, kalah atau menangnya dalam mengadu kepintaran dengan Kun Liong Ong. Bukan hanya mempengaruhi mari hidupnya golongan pengemis, tetapi juga mempengaruhi nasib seluruh rimba persilatan, untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta dalam usaha membasmi kejahatan, semua tergantung di atas pundak pelajar yang tidak mengerti ilmu silat ini. Demikian Teng Soan dalam pandangan Matu, Tiat Bok Tai Su, demikian pun penilaian Hui Kong Leang terhadapnya, tidak usah dikata Buatau Yang Tong yang seolah menyerahkan semua nasib golongan pengemis di tangan penasehatnya itu. Maka, ketika Teng Soan mengucapkan perkataan demikian, seketika itu lalu menimbulkan perasaan bingung bagi mereka. Teng Soan sendiri waktu Ita memejamkan matanya lambat wajahnya sebeatar biru sebentar pucat, ada kalanya terlintas sedikit kemarahan. Matu Ao Yang Tong ditujukan kepada penasehatnya itu dengan penuh perhatian, ia tahu bahwa keletihan dapat merusak kesehatan badan Teng Soan, tetapi sekarang mau tidak mau kembali harus memutar otaknya yang mempunyai simpanan kepandayan melebihi manusia, untuk memecahkan soal rumit ini. Ia yakin bahwa Teng Soan dalam waktu sangat singkat akan dapat menemukan jawaban persoalan sulit itu, tetapi hal itu akan menggunakan banyak pikiran dan tenaga sehingga mempengaruhi kesehatan badannya yang memang sudah lemah itu. Tidak berapa lama, terdengar suara tarikan napas panjang Teng Soan, dan kemudian membuka matanya lambat-lambat. Sepasang matanya memancarkan sinar yang tajam, di situ menunjukkan kecerdasan dan kepintaran penasihat dan pemikir yang luar biasa itu. Hal itu dengan wajahnya yang pucat merupakan suatu kontras yang sangat menyolok. Ao Yang Tong menghela napas perlahan berkata, Sian Seng seharusnya beristirahat dulu. Tanda petik. Terima kasih atas perhatian Pang Cu. Berkata Teng Soan sambil bersenyum, Cuon-tuon setelah terjebak di dalam barisan pet Tintou itu, dengan care bagaimana bisa keluar lagi. Dalam barisan batu itu tertutup oleh kabut tebal sehingga merintangi pandangan matu kita, semua aku tidak menghiraukan, aku memulai membuka serangan dengan menggunakan kekuatan tenaga dalam, tak disangka seranganku itu membuat kabut semakin tebal, bersamaan dengan itu juga terdengar suaranya Kun Liongong. Berkata Ao Yang Tong. Teng Soan tiba menyambung sambil tersenyum, bukankah ia memberitahukan kepada kalian sudah terjebak dalam barisan pet Tintou meninggalan cukat Sian Seng? Tiat Mok Tai Su terperanjat, ia berkala, bagaimana Sian Seng tahu? Apabila dugaan Siaw Teh tidak keliru, perkataan selanjutnya tentu mengucapkan, dalam keadaan sekarang ini, kalau aku hendak mencelakakan jiwa kalian, sesungguhnya sangat mudah. Hui Kong Leang lalu berkata dengan nada suara kagum, perkataan Sian Seng ini, seolah-olah mendengar dan menyaksikan sendiri, benar-benar sangat mengagumkan. Teng Soan lambat-lambat mengalihkan pandangan Matauya kepada Ao Yang Tong, kemudian berkata, Apakah ia tidak menasehati Pang Chu supaya lekas mengundurkan diri, jangan campur tangan dalam pertikaian rimba persilatan kali ini? Oleh karena maksud dan tujuan Kun Leongong hanya untuk menghadapi sembilan partai besar dan untuk mengumpulkan orang-orang kuat dunia Kang Ou yang tidak berpartai atau tidak bergolongan. Golongan pengemis seharusnya bekerja sama dengannya, karena merupakan suatu golongan yang hendak disinkirkan oleh sembilan partai besar. Menurut kemauannya, sekalipun tidak bisa bekerja sama, setidak-tidaknya juga jangan mengganggu satu sama lainnya. Dugaan Sian Seng ini sedikit pun tidak salah, berkata Ao Yang Tong. Kun Leongong sehabis mengucapkan perkataan demikian, ia lalu memerintahkan orangnya membawa kalian keluar dari dalam berisan, dan setelah memberitahukan kepada kalian keluar dari dalam berisan, segera terjadi lagi suatu kejadian yang menggetarkan, untuk menarik perhatian kalian, supaya kalian tidak mendapat kesempatan menoleh untuk menyaksikan berisan itu. Memang benar, Kun Leongong sehabis mengucapkan perkataan itu, lalu muncul dua gadis berpakaian hijau dengan tangan membawa kipas berbulu, jalan ke arah kita, dua gadis itu tanpa hentinya menggerak-gerakan kipasnya berbulu, membawa keluar dari dalam barisan batu itu. Apakah dapat melihat kejadian yang menggetarkan? Ya, barisan batu itu dibentuk di sebuah tempat yang dekat dengan ereng bukit yang tidak tinggi, setelah kita keluar dari barisan itu, tiba-tiba terdengar suara jeritan ngeri, di tempat suatu tikungan kira-kira setombak lebih, dipasang lima tonggak kayu, sepasang tiang itu menggantung diri seseorang, orang yang berada paling kiri sudah terluka oleh sebuah pisau yang disambitkan dari jarak jauh, keadaannya di waktu itu, sesungguhnya, membuat kita tidak mendapat kesempatan untuk menengok ke belakang. Karena kita segera memburu hendak menolong orang itu tak disangka ketika kita tiba di tempat tersebut dari empat penjuru segera dihujani anak panah dari orang-orang kun liongong yang disembunyikan di sekitar tempat itu, ia mungkin sudah tahu bahwa anak panah itu berhenti sendiri. Siapa yang digantungkan di atas tiang itu semua adalah anak murid gelolongan kita. Apakah empat orang yang masih hidup itu dapat ditolong dan dibawa kembali? Semua binasa di bawah hujan anak panah. Siasat yang digunakan oleh kun liongong ini, sesungguhnya sangat kejam, sekali, aku si orang si teng merupakan bulu matanya, satu hari tidak dicabut, ia tidak akan merasa terang, tetapi karena ia hendak mencelakakan. Diri syaute, telah membinasakan empat anak buah kita, yang tidak berdosa, hal ini membuatku merasa tidak tenang. Maksud teng si yang seng. Tanda petik. Kun liongong bermaksud memancing syaute pergi melihat barisan Pat Tintou itu, benar atau tidak ilmu peninggalan dari cukat sian seng, dan ia akan semunyikan orangnya yang kuat di sekitarnya. Tanda petik. Aoyang Tong seperti baru tersadar ia berkata, ucapan sian seng ini memang benar, kabarnya Pat Tintou peninggalan cukat sian seng mengandung banyak perubahan tidak ada habisnya, juga banyak mengandung ilmu gaib, tetapi barisan Pat Tintou yang dibentuk oleh kun liongong itu, hanya angin gunung dan kabut tebal yang ada di situ, kecuali menghalangi pandangan matu kita, tidak apa-apanya lagi yang aneh. Teng Soan berpikir sejenak, tiba dengan sikap tegas ia berkata, sekarang kita mau tidak mau harus menimpali akal busuknya itu, bertempur secara terangan dengannya. Tanda petik. Ia menarik napas dalam, lalu berkata pula, selagi semangat dan tenagaku masih sanggup, baik juga melakukan pertempuran yang menentukan dengannya. Aoyang Tong bercekat segera berkata, kesehatan Sian Seng sangat penting, kun liongong seorang jahat yang berkepandayan tinggi, apalagi ia sekarang sudah banyak pembantunya, tidak mudah dibasmi kekuatannya dalam waktu singkat, Sian Seng jangan pikirkan kesalahan yang tidak ada artinya ini, supaya jangan sampai menggunakan tenaga dan pikiran terlalu banyak. Teng Soan tersenyum, wajahnya pucat terlintas perasaan gembira. Keadaan badan Sian Seng sangat lemah sebaiknya kita tarik kembali orang kita ke pusat dulu setelah tenaga. Sian Seng sudah pulih kembali, kita nanti bertempur matian lagi dengan kun liongong berkata Aoyang Tong dengan perasaan terkejut. Kalau kita mundur, musuh pasti akan maju, ini berarti memberikan kesempatan baginya, api yang membakar tanah belukar seluas sepuluh pal itu, rasa ngerinya barangkah masih belum lenyap dari dalam hati kun liongong, kalau ia tidak berani maju secara gegabah itu disebabkan karena masih mengandung rasa juri dalam hatinya terhadap kita golongan pengemis. Berkata Teng Soan sambil menggelengkan kepala, Siaw Teh sudah bertekad hendak mengadu kekuatan dengannya, apabila Tuhan melindungi kita dan kali ini berhasil dapat memberi pukulan hebat, kepada kun liongong, akan memberikan waktu seratus hari bagiku untuk beristirahat. Agaknya ia merasa bahwa ucapannya itu sudah membocorkan rahasia alam, maka buru mengalihkan ke soal lain, ia lalu berpaling dan berkata kepada Kiyang Suim, tadi bukankah Kiyang Lociam Puee minta Buan Puee memberikan sedikit pertunjukkan untuk coba melihat nasib. Tanda petik, apabila aku dapat menemukan anakku, Budi Sian Seng ini, akan kuingat untuk selamanya, berkata Kiyang Suim. Tetapi ramalan ini barangkali tidak seluruhnya jitu, sehingga akan mengecewakan Lociam Puee, berkata Teng Soan sambil tertawa. Kepandaian Sian Seng aku sudah tahu betul, Sian Seng tidak usah merendah diri. Teng Soan mengeluarkan alatnya untuk membuat ramalan dan mulai meramalkan nasib anak orang tua itu. Semua orang gagah yang menyaksikan permainan itu tidak mengerti apa maksudnya. Hanya Kiyang Suim yang mengawasi Teng Soan dengan penuh perhatian dan perasaan tegang. Teng Soan dengan sikap sangat serius mainkan alatnya tanpa berkata apa-apa. Suasana dalam ruangan sangat sunyi, semua metode ditujukan kepada diri Teng Soan. Seng waktu berlalu dengan cepat, Teng Soan masih tetap menggoyangkan alatnya dengan sikap serus dan mulut bungkam. Kiyang Suim yang selama itu menantikan dengan sabar, akhirnya tidak dapat kendalikan perasaannya sehingga ia menegur, Teng Sian Seng, bagaimana ramalanmu? Apakah anakku masih hidup? Menurut petunjuk dalam ramalan, putrimu. Dan berkata kepada Teng Soan sambil menghela nafas, dan mendadak menutup mulut lagi. Kiyang Suim sangat cemas, ia menyambar Teng Soan dan berkata, Apakah anakku sudah mati? Orang tua itu dalam cemasnya sudah berlaku kasar terhadap Teng Soan sebagai orang berbadan lemah, sudah tentu Teng Soan tidak bisa berbuat apa, ia rasakan sekujur badannya sakit sekali, tetapi di hadapan banyak orang, ia tidak suka mengeluarkan suara, maka ia terpaksa menahan rasa sakitnya. Aoyang Tong yang menyaksikan kejadian demikian, lalu berkata sambil mengerutkan keningnya, Kiyang Tai Hiap, Teng Sian Seng tidak mengerti ilmu silat, bagaimana sanggup menahan perlakuanmu ini, kau ada urusan apa, seharusnya jangan bertindak demikian kasar, lepaskan dulu tanganmu nanti bicara lagi. Kiyang Suim yang ditegur demikian, pikirannya seketika jernih kembali, ia buru melepaskan tangan Uya dan berkata, harap Sian Seng maafkan kelakuanku yang kasar ini. Kiyang Lociampoe gelisah karena kehilangan anak, bagaimana dapat disesalkan berkata Teng Soan sambil tertawa. Apakah anakku dalam keadaan bahaya? Harap Kiyang Lociampoe maatkan Boampoe hendak berkata terus terang, menurut ramalan ini, anakmu penuh bahaya, tetapi masih ada tanda hidup, ramalan semacam ini, sebelumnya Boampoe belum pernah menemukan, karena Boampoe tidak sanggup menentukan bahaya apa dalam ramalan ini, maka tadi sekian lama membungkam sambil berpikir. Kalau begitu anakku sekarang dalam bahaya, berkata Kiyang Suim, tiba-tiba mengucurkan air mata. Baiknya dalam bahaya itu masih ada tanda hidup, berdasar ramalan ini, anakmu masih hidup, hanya berada dalam keadaan bahaya. Tanda petik. Sian Seng tidak perlu menghibur aku. Tanda petik. Kiyang Lociampoe jangan khawatir, putrimu bukan saja masih hidup, bahkan bahaya itu hanya merupakan bahaya yang tidak membawa maut. Boampoe suka menjamin dengan jiwa, apabila anakmu tidak ada di dunia, Lociampoe boleh cari Boampoe lagi. Sian Seng, kematian adalah perkara besar, bagaimana kau boleh main-main. Kiyang Lociampoe boleh legahkan hati, Boampoe selamanya tidak suka main-main, benarkah ucapanmu ini? Bagaimana Boampoe berani permainkan Lociampoe, apabila anakku sudah tidak ada di dalam dunia, nanti teng. Sian Seng jangan salahkan aku tidak memandang sahabat. Aoyang Tong tahu bahwa orang tua itu berani berkata juga berani berbuat, maka ia lalu berkata, urusan ramalan, bagaimana boleh digunakan untuk bertaruhan? Kiyang Suim tiba-tiba berpaling mengawasi Aoyang Tong seraya berkata, adakah Aoyang Pangcu mengkhawatirkan kematian Teng Sian Seng? Harap Kiyang Tai Hiap jangan salah paham, maksud Siaw Te bukanlah hendak membela Teng Sian Seng, Siaw Te hanya merasa bahwa kepandayan ilmu bintang, hanya merupakan suatu ilmu sangat dalam yang tidak mudah dimengerti, tidaklah tepat digunakan untuk bertaruhan. Jikalau kau anggap jiwa Teng Sian Seng itu demikian berharga, apakah jiwa anakku juga tidak berharga? berkata Kiyang Suim sambil tertawa dingin. Aoyang Tong sesungguhnya memang khawatir apabila Teng Sian kalah, dengan sifatnya yang aneh seperti Kiyang Suim itu, ia pasti tidak mau mengerti. Maka dengan hati sejujurnya mencegah dua orang itu melakukan pertaruhan, lalu berkata, Kiyang Tai Hiap sudah tahu bahwa Teng Sian adalah orang golongan pengemis, perkara pertaruhan seharusnya juga berunding dulu denganku. Kiyang Suim mula-mula terkejut, kemudian berkata dengan suara keras, apabila anakku masih hidup, itu tidak apa, tetapi kalau sudah tidak ada, aku pasti mencari Teng Soan membuat perhitungan. Setelah itu ia berjalan keluar dengan tindakan lebar. Aoyang Tong menyikir memberikan jalan seraya berkata, Kiyang Tai Hiap, apabila kau demikian serius, kelak harap kau mencari aku lebih dulu, itu sama juga. Ditambah satu orang untuk mengganti jiwa anakku, bukankah itu terlalu banyak? Koan Sam Seng dan Hui Kong Leang merasa tidak senang dengan ucapan sombong Kiyang Suim itu, mereka mengawasi dengan metu gusar. Aoyang Tong mengawasi berlalunya orang tua itu sambil kerkata, orang ini benar sangat sombong. Teng Soan tiba memburu seraya berkata, Kiyang Tai Hiap, tunggu dulu. Aoyang Tong hendak mencegah, tetapi kemudian dibatalkan maksudnya. Kiyang Suim merandek dan berpaling seraya berkata, kau masih ingin bertanya apa lagi? Jikalau anakmu sudah tidak ada di dunia, maka Kiyang Lociampoe hendak mengambil jiwa Boampoe, apakah itu berarti hendak membalas dendam karena Lociampoe anggap Boampoe menipumu? Tanda petik. Benar. Tetapi bagaimana andai kata anakmu masih hidup? Kiyang Suim tercengang, aku pasti akan bawa anakku untuk menerima perintah Teng Sian Seng, asal Teng Sian Seng perintahkan apa, sekalipun menyuruh aku terjun ke lautan api juga tidak akan menolak. Baiklah. Demikian saja kita tetapkan, di dalam waktu 10 hari Boampoe pasti akan mencari kabar tentang diri anakmu. Kiyang Suim melongot, ia berjalan kembali dengan tindakan lambat-lambat. Aoyang Tong sangat gelisah, seketika itu ia lalu berkata, betapakah tingginya kepandayan Kiyang Tai Hiap, apakah ia sendiri tidak mampu mencari jejak anaknya? Mengapa Sian Seng perlu campur tangan? Pangcu jangan khawatir, hambamu sudah tentu mempunyai akal yang baik untuk mencari nona Kiyang, berkata Teng Soan sambil tersenyum. Dengan sinar matu dingin Kiyang Suim mengawasi sejenak, kemudian berkata, aku bersedia menunggu sampai 10 hari. Dalam waktu 10 hari Boampoe tentu dapat menemukan jejak anakmu, Lociampoe jangan khawatir, berkata Teng Soan. Dalam hati Aoyang Tong meskipun curiga, tetapi ia tahu benar bahwa Teng Soan tidak akan berbuat sesuatu yang belum yakin benar, ia tidak akan mudah berjanji apa yang ia tidak sanggup lakukan, mendengar kata-katanya yang tegas nyata, agaknya sudah mempunyai rencana masak-masak, maka ia tidak berkata apa-apa lagi. Teng Soan menghela nafas perlahan dan berkata, Boampoe selama hidupnya belum pernah mengeluarkan perkataan yang tidak akan terbukti, Lociampoe tidak perlu gelisah, mulai hari ini dalam waktu 10 hari pasti mendapat kabar di mana adanya anakmu, Lociampoe baik akan menunggu di sini maupun nanti 10 hari datang lagi, terserah Lociampoe sendiri. Baik aku menunggu di sini saja, setelah 10 hari batas waktu itu habis, apabila kau tidak bisa berhasil menemukan anakku. Tanda petik. Saat itu apabila tidak berhasil menemukan jejak anakmu, Teng Soan akan mengganti dengan jiwa. Aku selamanya tidak suka main-main. Dalam rimba persilatan dewasa ini, ada beberapa orang yang berani main secara demikian dengan Kiang Tai Hiap. Berkata Teng Soan sambil tertawa, kemudian memerintahkan. Salah seorang anak buah golongan pengemis menyediakan kamar untuk orang tua itu. Kiang Su Im yang berada aneh, agaknya sudah tidak dapat menguasai diri sendiri, ia menurut diajak oleh orang berpakaian abu ke kamarnya. Aoyang Tong mengawasi berlalunya Kiang Su Im, kemudian berkata kepada Teng Soan sambil menghela nafas, Sian Seng memegang keselamatan golongan pengemis, tugas ini sangat berat, perbuatan Sian Seng yang memandang kematian demikian ringan, sesungguhnya terlalu gegabah. Apalagi Kiang Su Im seorang yang beradat aneh dan sukar diajak bicara apabila dalam waktu sepuluh hari itu Sian Seng tidak dapat menemukan jejak nona Kiang, bagaimana? Sampai di mana tingginya kepandayan ilmu silat Kiang Su Im ini bertanya Teng Soan sambil bersenyum. Tidak di bawah dua sesepuh golongan pengemis kita. Itulah orang yang mempunyai kepandayan demikian tinggi, apabila ditarik oleh Kun Liong Ong. Bukankah itu berarti menambah satu musuh tangguh bagi golongan pengemis, dan apabila ia berhasil kita tarik, hal ini bagi Kun Liong Ong akan berarti satu lawan berat. Orang tua ini adatnya aneh dan tinggi serta sombong, hampir diketahui oleh semua orang sifatnya yang liar barangkali susah ditundukan, berkata Hui Kong Leang. Bagaimana apabila dalam waktu sepuluh hari aku dapat menemukan anaknya berkata Teng Soan. Hal ini mungkin tidak mudah, berkata Hui Kong Leang. Adu nasib, ia sedang berduka karena anaknya, sehingga pikirannya juga terpengaruh apabila dibiarkan ia pergi begitu. Saja, akhirnya pasti akan ditarik oleh Kun Liong Ong. Ucapan Sian Seng ini meskipun benar, tetapi menggunakan jiwa sebagai taruhan, sesungguhnya sangat berbahaya, Aih, mati hidup Sian Seng, bukan saja besar sangkut pautnya dengan hari depan golongan pengemis kita, ditinau dari keadaan dewasa ini, dunia rimba persilatan telah terancam bahaya kemusnahan, kejahatan meraja lelah, untuk menghindarkan itu semua tergantung kepada diri Sian Seng, berkata Aoyang Tong. Teng Soan tiba menjurah dan berkata, Budi Pangcu yang besar itu, sekalipun mati Teng Soan juga belum bisa membalas, bagaimana tidak berani mempertaruhkan jiwa Teng Soan untuk kepentingan Pangcu, sebab apabila Kiyang Suim sampai ditarik oleh Kun Liong Ong, akibatnya terlalu hebat. Titik. Tanda petik. Maksud Sian Seng meskipun baik, tetapi biar bagaimana terlalu berbahaya. Sewaktu hambamu belajar ilmu kepada suhu mendapat ilmu bintang ini, hambamu terjunkan diri di dunia kangong, jarang sekali digunakan, kali ini hambamu coba untuk mencari jejak gadisnya Kiyang Suim. Apakah di dalam dunia benar ada ilmu bintang yang dapat meramalkan kejadian yang sudah atau sebelum datang bertanya Tiat Mok Taisu? ILMU itu sangat luas, Siaw Temeski pun mendapat warisan suhu, tetapi karena terbatas kecerdasan Siaw Te, tidak dapat mempelajari seluruhnya, harap agak mengerti sedikit. Jikalau tidak terlalu salah sedikit banyak masih dapat menghitungnya. Aoyang Tong menghela nafas perlahan berkata, jikalau Sian Seng berkata demikian, tentunya sudah mempunyai gambaran yang jelas, semoga perhitungan Sian Seng tidak meleset, di sini pasti akan aku ucapkan selamat kepadamu. Terima kasih atas perhatian Pang Chu, Chuan habis melakukan pertempuran sengit, tentunya sudah letih, harap beristirahat dulu. Sian Seng telah bekerja keras, menggunakan pikiran dan tenaga terlalu banyak, harap menjaga kesehatan baik, berkata Tiat Mok Taisu. Terima kasih atas perhatian Taisu, berkata Teng Soan sambil tersenyum, kemudian lambat-lambat berjalan keluar. Tiat Mok Taisu mengawasi berlalunya Teng Soan sehingga tidak tam-tampak, ia menarik napas kemudian berpaling dan berkata kepada Aoyang Tong, Teng Sian Seng sesungguhnya ia memerlukan banyak beristirahat, untuk merawat kesehatannya. Air, dalam segala hal ia harus melakukan sendiri. Setiap hari memutar otak, sehingga badannya makin lemah berkali aku menasehati, supaya jangan terlalu banyak bekerja, tetapi ia selalu hati, kepintarannya juga melebih manusia biasa, orang golongan kita asal mendapat kesulitan, baik urusan kecil ataupun urusan besar, suka sekali minta pertolongannya berkata Aoyang Tong. Kepintaran dan kecerdasan orang ini, di mana kita dapat cari lagi? Pangcu dapat menggunakan kepintarannya, diharap supaya baik menjaga kesehatan-ja, berkata Hwi Kong Leang. Entah sudah berapa banyak kali aku menasehati-ja, supaya ia baik menyayangi dirinya menjaga kewarasannya, tetapi ia selalu tidak mau dengar hingga aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Pangcu harap maafkan lolap berkata secara terus terang, Teng Sian Seng barangkali sudah ada penyakit dalam badannya karena terlalu banyak kerja, apabila tidak lekas berusaha menolongnya, barangkali, berkata Tiat Bok. Tai Su, tetapi perkataan selanjutnya agaknya merasa berat mengeluarkannya. Aku juga mengkhawatirkan kesehatannya, berkata Aoyang Tong. Ada suatu hal yang Siaw Teh tidak mengerti, ingin minta keterangan Pangcu, berkata Hwi Kong Leang. Katakanlah berkata Aoyang Tong. Teng Sian Seng seorang pintar yang mempunyai kecerdasan luar biasa, untuk belajar ilmu silat rasanya tidak susah, mengapa Pangcu tidak mengajarinya ilmu bersemedi untuk kesehatan badannya berkata Hwi Kong Leang. Meskipun ia tidak mengerti ilmu silat, tetapi pengetahuannya tentang ilmu silat luas sekali, sesungguhnya tidak di bawahku. Tanda petik. Begitukah bertanya Hwi Kong Leang heran? Sedikit pun tidak salah, aku pernah berunding, sendiri dengannya merundingkan beberapa macam ilmu silat. Sungguh aneh, ia mempunyai pengetahuan luas tentang ilmu silat, mengapa tidak mau belajar? Aih! Setiap kali aku menasehatinya supaya belajar ilmu silat untuk menguatkan dirinya, ia selalu ketawa tidak mau menjawab. Keadaan pada waktu sekarang ini, tidak dapat ditolong dengan hanya mempelajari ilmu silat melulu, sebaiknya Pangcu perhatikan kesehatan badannya, berkata Tiat Bok Taisu. Bab 74 Beberapa orang itu setelah berunding soal kesehatan badan Teng Soan beberapa lamanya, baru berlalu dan kembali ke masing-masing pondoknya untuk beristirahat. Awoyang Tong yang selalu memikir kesehatan Teng Soan, tidak kembali ke pondoknya sebaliknya pergi ke pondok Teng Soan. Dua anak buah golongan pengemis yang menjaga di depan pintu, begitu melihat Pangcu-nya, segera menghampiri untuk memberi hormat. Apakah Sian Seng sudah tidur? bertanya Awoyang Tong. Sian Seng sedang menantikan kedatangan Pangcu. Mien jawab dua orang itu dengan serentak. Awoyang Tong sejenak nampak tercengang, dalam hatinya diam-diam merasa heran mengapa Teng Soan mengetahui ia hendak berkunjung. Ketika ia hendak melangkah masuk ke dalam kamar, ternyata Teng Soan nampak sedang tidur. Awoyang Tong tidak berani mengganggu, ia berdiri di sampingnya dengan sabar. Entah berapa lama kemudian, Teng Soan perlahan-perlahan membuka matanya, ia menoleh memandang Awoyang Tong sejenak, lalu berkata, Sudah lama Pangcu datang? Baru saja tiba, berkata Awoyang Tong. Maafkan dosa hambamu yang tidak menyambut sebagaimana layaknya. Awoyang Tong menarik sebuah bangku dan duduk, kemudian berkata, Ah! Kita toh bukan orang luar. Ada beberapa soal penting, sudah lama hambamu ingin merundingkan dengan Pangcu. Sian Seng katakan saja, Aku bersedia untuk membantu, ini ada beberapa persoalan pihibadi. Awoyang Tong tercengang. Apa? Apakah Sian Seng ingin mengundurkan diri lagi? Ini saat apa? Bagaimana hambamu timbul pikiran untuk undurkan diri lagi? Kecuali soal ini, aku selalu menurut kehendak Sian Seng. Teng Soan meletakkan kipas di tangannya, ia menarik napas dalam, wajahnya yang pucat, nampak semakin pucat, keadaannya nampak sangat letih sekali. Dalam waktu yang sangat singkat itu, Awoyang Tong mendadak timbul perasaan bahwa Teng Soan yang biasanya tenang dan gembira, sudah banyak lebih tua. Suaranya yang bening juga sudah berubah menjadi parau, katanya, Pangcu, adakah Pangcu merasakan keadaan hambamu agak berlainan? Oleh karena urusan dalam golongan pengemis, Sian Seng telah menggunakan banyak tenaga dan pikiran, sehingga badanmu kian hari kian lemah, justru karena itu aku sendiri setiap hari merasa tidak enak. Aku memang sudah ditakdirkan tidak bisa panjang umur, pada waktu itu sudah merasakan bahwa akhir hidupku sudah akan tiba, nampaknya, sudah tidak sanggup menahan setengah tahun lagi. Awoyang Tong terkejut. Sian Seng sendiri mengerti ilmu tabib dan obat-obatan, rasanya pasti tahu obat untuk menyembuhkan kesehatanmu, aku pasti akan mencurahkan semua tenaga, untuk mencarikan obat yang manjur itu bagimu. Teng Som sambil tersenyum pahit berkata dengan suara lembut, obat hanya menumbuhkan penyakit yang tidak membawa kematian, tetapi bagi hambamu yang sudah habis batas umurnya, bagaimana nyawa dapat disambung dengan obat? Maka Pangcu tidak perlu susah hati. Dalam hal ini meskipun aku tidak membunuh Sian Seng, tetapi jikalau Sian Seng meninggal itu berarti disebabkan karenaku. Andai kata waktu itu aku tidak minta Sian Seng turun gunung, maka penghidupan Sian Seng di atas gunung yang aman tentram, tidak sampai mengakibatkan Sian Seng harus bekerja keras sehingga penyembuhan Sian Seng terganggu. Bukan begitu, Pangcu tahu bahwa Kun Liongong tidak akan melepaskanku begitu saja, jikalau bukan Pangcu yang menolong, saat ini hambamu barangkali cuma tinggal tulang dan tengkoraknya saja. Di atas pun da Sian Seng terpikul beban berat untuk menegakkan keadilan dan kebenaran rimba persilatan serta membasmi segala kejahatan, bagaimana boleh membicarakan soal memati dengan mudah. Tanda petik, Pangcu seorang gagah berjiwa besar bagaimana boleh karena kematian hambamu seorang, lalu berputus asa, hambamu ini karena menanggung budi Pangcu, dalam hidupku ini, sudah menyumbangkan semua kepintaran dan jiwa raga untuk mencari banyak orang pandai dan kuat bagi golongan pengemis, beberapa anggauta kita yang menduduki kedudukan penting, semua merupakan orang-orang luar biasa, umpama Koan Seng Seng adalah seorang setia dan jujur, hanya disebabkan karena kepandaian dan kecerdasan Pangcu yang melebihi manusia, maka kepandaian maupun kepintaran orang itu tidak kelihatan menonjol, sebetulnya mereka itu semuanya dapat ditugaskan untuk suatu tugas berat. Air, selama beberapa tahun ini segala urusan Pangcu selalu menanyakan dan merundingkan dengan hambamu sehingga lambat laun menjadi kebiasaan, Pangcu sendiri juga. Merasakan dirinya kecil, tidak sanggup melakukan pekerjaan besar, Cukat Sian Seng di zaman tiga negeri Semkok merupakan suatu contoh, namun hambamu yang mengetahui itu tetap sudah melanggarnya. Tanda petik. Belum tentu semua itu betul, kepintaran dan kecerdasan Sian Seng, bagaimana dapat dibandingkan denganku, justru karena itu, sudah tentu aku harus mengandalkan Sian Seng. Walaupun demikian, tetapi Kun Liongong adalah seorang yang cerdik, licin, jahat dan kejam, sesungguhnya merupakan lawan yang sangat berbahaya dan berat ditandingi, beberapa orang kita yang memegang jabatan penting, meskipun semuanya merupakan orang kuat dan dapat melakukan pekerjaan besar, tetapi mereka itu jikalau hendak menghadapi Kun Liongong, sesungguhnya masih selisih jauh. Namun demikian hambamu selama ini diam telah menemukan dua orang yang dapat mengimbangi kepandayan Kun Liongong. Awoyang Tong yang seolah sudah merasa juri terhadap pengaruh kekuatan Kun Liongong, lalu berkata dengan wajah murung, kecuali Sian Seng, aku sebetulnya tidak melihat seorang pun yang dapat mengimbangi kecerdikan Kun Liongong. Dua orang itu, Pangcu sudah pernah melihat semuanya, berkata Teng Soan sambil bersenyum. Awoyang Tong terkejut. Siapa? Mengadu kekuatan dengan tenaga maupun kepandayan ilmu silat, orang yang dapat mengalahkan Kun Liongong, untuk dewasa ini hanya Sian Kuan Kie seorang. Tanda petik. Sian Kuan Kie. Berkata Awoyang Tong heran, bagaimana ia dapat menandingi Kun Liongong? Hal ini aku tidak sependapat dengan Sian Seng. Menurut apa yang hambamu ketahui, kepandayan ilmu silat yang dipelajari oleh Sian Kuan Kie, ada banyak bagian. Agaknya ditujukan untuk menundukkan Kun Liongong, apalagi gerak tipu ilmu silatnya yang dimiliki sangat banyak macamnya dan terlalu sulit bagi orang lain, semua ini justru merupakan kepandayan untuk mengalahkan kepandayan Kun Liongong, dewasa ini meskipun ia belum sanggup menandingi Kun Liongong tetapi tidak berapa lama lagi, ia pasti dapat mengimbanginya dan melakukan pertempuran yang memutuskan, hambamu dapat memastikan, dikemudian orang-orang yang dapat mengalahkan Kun Liongong dengan kepandayan ilmu silat, di dalam dunia ini hanya ada dua orang. Kecuali Sian Kuan Kie, masih ada satu lagi? Kecuali Sian Kuan Kie, alalah Wan Hau yang bentuknya seperti manusia setengah seperti binatang monyet, ia dilahirkan dengan keadaan fisiknya yang aneh, mempunyai kekuatan tenaga raksasa melebih manusia biasa, nampaknya sangat bodoh tetapi sesungguhnya mempunyai bakat terbaik untuk belajar ilmu silat, suksesnya dalam ilmu silat, kemudian hari pemuda itu pasti tidak di bawahnya Sian Kuan Kie. Aoyang Tong berdiam sambil berpikir, jelas bahwa ia sedang menganalisa keterangan Teng Soan itu. Teng Soan mengibas-ngibaskan kipasnya dan berkata pula, sementara itu orang yang dapat mengimbangi Kun Liongong dalam kepintaran, kecerdasan otot dan siasat atau akal, hingga dewasa ini, hambamu baru menemukan pada diri Nyesuat Kiao seorang. Ucapan itu sangat mengejutkan dan mengherankan Aoyang Tong, sehingga hampir tidak percaya terhadap pendengarannya sendiri. Nyesuat Kiao demikian ia bertanya. Benar, ia dibesarkan di samping Kun Liongong, sehingga mengenal baik semua sifat, watak, keganasan dan kekejaman Kun Liongong, kecerdasan otaknya barangkali masih di atas. Hambamu, hamba sudah tahu tidak bisa hidup lama di dalam dunia, maka semua pelajaran yang hamba punya, sudah hamba tulis dalam satu kitab tetapi selama itu belum menemukan seorangpun yang dapat hamba turunkan pelajaran itu. Karena urusan ini hamba sangat prihatin, Aih, untung sebelum ajaku sampai sudah dapat menemukan Nyesuat Kiao, yang menjadi persoalan sekarang ini ialah, dengan care bagaimana supaya kita dapat menariknya untuk kita gunakan. Di mana sekarang jejaknya Nyesuat Kiao, kita semua tidak tahu, kemana harus mencarinya? Teng Soan tiba-tiba menatap wajah Aoyang Tong sekian lama diam saja. Aoyang Tong merasa tidak enak, maka segera bertanya. Sian Seng, adakah salah pada diriku? Apabila Pangcu ingin menarik Nyesuat Kiao, harus berlaku dan bersikap hormat terhadapnya, setidak-tidaknya sama seperti apa yang Pangcu lakukan terhadap hambamu. Aoyang Tong terperanjat. Benarkah Sian Seng mengajukan Nyesuat Kiao? Urusan ini ada menyangkut kepentingan dan kedamaian golongan pengemis, bagaimana hambamu berani main-main. Sekarang ini sebaiknya Sian Seng merawat diri sendiri dahulu, untuk membicarakan soal ini rasanya masih terlalu pagi. Teng Soan perlahan-perlahan bangkit dan berkata sambil tertawa. Hambamu, hanya ingin supaya dalam hati Pangcu Ebi dahulu sudah mendapat suatu gambaran, bukan berarti dilaksanakan sekarang juga. Aoyang Tong sudah melihat gelagat Teng Soan ingin minta ia berlalu, maka ia lalu bangkit dan berkata dengan suara perlahan, apabila Sian Seng dapat menemukan putri. Ki Yang Suim, itu lebih baik, tetapi seandai tidak juga jangan terlalu banyak dipikir. Hambamu sudah berani mengeluarkan perkataan sudah tentu akan hambamu wujudkan dengan mencurahkan sepenuh tenaga. Namun demikian, kesehatan Sian Seng harus diperhatikan. Silahkan Pangcu beristirahat, hambamu tidak mengantar. Lagi, Aoyang Tong menarik napas dalam dengan hati sangat duka. Ia meninggalkan penasehatnya. Teng Soan setelah mengantar keluar Pangcunya lalu mandi, tukar pakaian dan menutup pintu. Kemudian mengeluarkan alat nujumnya, alat tulis dan kertas, mulai dengan nujumannya sambil menuliskan di atas kertas. Meskipun ia nampaknya sangat letih, tetapi dalam melakukan pekerjaannya, nampaknya sangat bersemangat. Dengan kera demikian ia meliwati malam itu hingga menjelang subuh, ia baru tidur. Ketika ia mendusin, Aoyang Tong sudah berdiri di belakangnya sambil menggendong kedua tangannya, wajahnya nampak sangat murung, tatkala nampak Teng Soan mendusin, segera ditegurnya sambil menghela nafas, Sian Seng, nampaknya kau tidak tidur semalam suntuk. Hambamu sudah berhasil menujumkan di mana jejak nona kiang, menjawab Teng Soan sambil bersenyum. Aoyang Tong tercengang, kemudian berkata sambil menggelengkan kepala, dalam hati dan mataku, kesehatan Sian Seng lebih penting dari segala galanya. Sekarang kita harus mencari dua orang kuat dalam golongan kita, untuk mencari jejak nona kiang. Aoyang Tong mengalihkan pandangan matanya ke atas meja, di situ terdapat empat atau lima helai kertas penuh dengan tulisan dan lukisan bundaran Teng Soan, tetapi ia tidak mengerti apa maksudnya. Sambil mengawasi kertas di atas meja itu Teng Soan berkata pula, ini adalah hasil percobaan ilmu nujumku, entah manjur atau tidak. Aih, apabila kita beruntung dapat menemukan putri kiang suim, golongan pengemis kita akan tambah satu tenaga seorang kuat. Menyaksikan sikap penasehatnya demikian gembira, pemimpin golongan pengemis itu dalam hatinya merasa girang tercampur sedih. Ia merasa kasihan akan kesehatan badannya yang semakin memburuk, sebaliknya merasa kagum akan keulatan dan kesetiannya. Sian Seng, beritahukan padaku hasil nujumu itu, supaya aku bisa pergi sendiri, demikian ia berkata sambil menghela nafas ringan. Dalam hal ini, masih terdapat banyak tanda tanya yang hamba belum dapat pecahkan, perlu dihitung lagi setelah tiba di tempatnya. Harap Pangcu tinggal di sini untuk memegang pimpinan, hambamu akan pergi sendiri. Semalam suntuk Sian Seng tidak tidur, barangkali terlalu letih melakukan perjalanan jauh, apabila perlu betul Sian Seng harus pergi sendiri, juga harus beristirahat satu dua hari dulu baru berangkat. Kita tidak boleh berlaku ayal, barangkali akan terjadi perubahan, nanti setelah hambamu berhasil menemukan nona kiang, barulah beristirahat, bukankah sama saja? Mendengar katanya yang tegas, Aoyang Tong tidak dapat mencegah lagi, ia berkata sambil menghela nafas, karena Sian Seng sudah bertekad bulat hendak pergi, aku juga tidak bisa mencegah, orang yang Sian Seng hendak bawa serta, harap Sian Seng pilih sendiri. Aku ajak Sian Kuan Kie dan Tau Tian Gou sudah cukup. Tanda petik. Dua orang ini bukan orang golongan kita, Sian Seng ajak mereka jalan bersama-sama, bukankah terlalu gegabah? Tidak halangan, hambamu akan menggunakan kesempatan ini, hendak berusaha untuk membujuk Tau Tian Gou, supaya ia suka masuk kepada golongan kita. Sian Seng telah bekerja keras untuk kepentingan golongan pengemis, semua orang golongan pengemis sangat berterima kasih, tetapi kesehatan mukian hari makin lemah, juga menjadi pikiran semua orang dari golongan pengemis. Diharap supaya Sian Seng baik menjaga kewarasan diri sendiri, ingatlah mati hidup golongan pengemis tergantung di tangan Sian Seng. Kun Leong Ong saat ini tidak bergerak, pasti sedang mengatur siasat keji. Ketenangan pada waktu ini merupakan suatu ketenangan sejenak menjelang angin Tau Pandatang. Nanti setelah hambamu pergi, harap Pangcu berlaku hati, selambat-lambatnya tujuh hari, secepat-cepatnya lima hari, hambamu pasti sudah kembali. Dengan perasaan berat, Aoyang Tong menuruti kehendaknya. Teng Soan menyuruh orang menyediakan kuda, dengan membawa Siang Kuan Kie dan Tau Tian Gou sebagai pengawal lia melakukan perjalanannya mencari anak perempuan Kiyang Suim. Bertiga terburu-buru melakukan perjalanan, dalam waktu singkat sudah mencapai 3 atau 40 pal, Tau Tian Gou yang tidak dapat kendalikan perasaan herannya, lalu bertanya kepada Teng Soan dengan suara perlahan. Sian Seng tidak mau membawa orang golongan pengemis, sebaliknya mengajak kita berdua, apakah mengandung maksud tertentu? Dengan adanya dua saudara yang menyertai ku, Siaw Teh merasa aman, menjawab Teng Soan sambil tersenyum. Tindakan Sian Seng ini, membuat Siaw Teh berat tanggung jawabnya. Asal kita tidak berjumpa dengan orangnya Kun Liong Ong, dengan kepandaian saudara berdua, sudah cukup untuk menghadapi segala sesuatu. Sian Kuan Kie yang sejak tadi diam saja, tiba berkata, Siaw Teh sebaliknya mengharap bisa berjumpa dengan Kun Liong Ong sendiri. Rupanya saudara Sian Kuan sudah bernapsu benar hendak melawan dia, berkata Teng Soan sambil tertawa. Bukan maksud Siaw Teh hendak mendapat nama, Siaw Teh hanya ingin dapat melakukan suatu pertandingan yang menentukan dengannya, agar citaku tercapai. Kalau kau benar dapat menjatuhkan Kun Liong Ong, kejadian ini pasti akan menggemparkan rimba persilatan, walaupun kau sendiri tidak ingin mendapat nama, tetapi dengan sendirinya namamu akan terkenal dengan suatu kenyataan yang nyata. Sementara itu tibalah mereka ke sebuah rimba. Teng Soan menghentikan kudanya Seraya berkata, inilah tempatnya Kiyang Suim kehilangan anak perempuannya. Sian Kuan Kiyai memperhatikan keadaan tempat itu, memang benar di sebelah timur rimba itu, terdapat sebuah danau seluas kira lima tombak persegi. Tidak jauh dari danau itu, terdapat beberapa buah gubuk. Sian Seng, apakah kita perlu masuk? Teng Soan perlahan turun dari atas kudanya, setelah menambat kudanya di suatu tempat tersembunyi, lalu berkata kepada Toao Tian Goh dengan suara perlahan, Kiyang Suim yang kehilangan anaknya secara mendadak, pikirannya lalu menjadi kalut, sehingga tidak ingat untuk mengadakan pemeriksaan keadaan di sekitarnya. Sebetulnya pada waktu itu anak perempuannya masih disembunyikan di sebuah tempat. Hanya beberapa puluh tombak dari tempatnya beberapa rumah gubuk itu paling mencurigakan, mari kita pergi melihatnya. Sian Kuan Kiai berkata sambil menunjuk beberapa bangunan rumah di dekat danau, Toa Ko harap memutar di belakang gubuk itu sembunyi di dekatnya, Siaw teh hendak berjalan bersama Teng Sian Seng, apabila ada terjadi apa-apa supaya Toa Ko bisa lekas kembali memberi kabar. Toa Tian Gou berpikir sejenak, ia pergi menuju ke tempat yang ditunjuk oleh Sian Kuan Kiai. Sian Kuan Kiai maju selangkah, berada di depan Teng Soan, kemudian berkata, Siaw teh hendak berjalan di muka. Teng Soan mengerti bahwa pemuda itu akan melindungi dirinya, maka diam saja, sambil bersenyum ia mengikuti di belakangnya. Dua orang itu setelah mengitari danau, lalu langsung menuju ke salah satu gubuk. Rumah itu dikelilingi oleh pagar bambu, pintu pagar masih tertutup rapat. Sian Kuan Kiai dengan sangat hati berjalan mendekati pintu pagar, tiba ia berhenti, berpaling dan berkata kepada Teng Soan, Sian Seng, apakah kita perlu masuk? Lihat-lihat saja boleh juga, menjawab Teng Soan sambil tertawa. Harap Sian Seng mengikuti di belakangku, jangan terpisah terlalu jauh, supaya kalau ada musuh menyerang, jangan sampai Siaw teh tidak keburu menolong. Tiba di muka pintu gubuk, Sian Kuan Kiai mengetuk dua kali sambil berkata, apakah di dalam ada orang? Dari dalam terdengar suara jawaban seorang tua, siapa? Bersamaan dengan itu, pintu telah terbuka dari dalam nampak seorang tua dengan tangan memegang tongkat berjalan lambat-lambat. Sian Kuan Kiai mengerutkan keningnya, ia bertanya dengan suara perlahan, adakah nenek seorang diri saja di rumah? Kalian tamu-tamu yang lewat di sini, apakah memerlukan minum karena khas di jalanan menjawab perempuan tua itu, tetapi bukan jawaban yang ditanya oleh Sian Kuan Kiai. Sian Kuan Kiai yang kali ini jalan sama-sama Teng Soan, tiba berubah sangat hati, ia merasa bahwa suara nenek tua itu masih bening lembut bukan suara seorang perempuan yang sudah berusia lanjut. Ia berpaling mengawasi Teng Soan, Teng Soan balas memandang kepada Nja sambil tersenjung tanpa berkata apa-apa, agak Nja ia hendak melihat bagaimana Sian Kuan Kiai menghadapi persoalan itu. Sian Kuan Kiai memperdengarkan suara batuknya biji matanya berputaran, mengawasi keadaan sekitarnya. Kubuk itu terdapat dua kamar tidur, karena pintunya tertutup oleh tirai, tidak tampak tegas apa yang ada di dalamnya, hanya dalam hatinya saja bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, apakah kamar ini ada tersembunyi orang? Metu nenek tua rambut putih itu menatap wajah Sian Kuan Kiai, kemudian dialihkan pandangan matanya kepada Teng Soan. Kedua pihak saling membisu, hingga suasana dalam gubuk itu nampak sunyi. Sian Kuan Kiai tiba memperdengar suara tertawa dingin, memecahkan kesunyian, kemudian berkata, penyaruanmu meskipun mirip, sayang kau tidak dapat mengelabungi mataku. Ucapanmu ini, aku sesungguhnya tidak mengerti, berkata perempuan tua itu sambil menggelengkan kepala. Sian Kuan Kiai berkata sambil mengulurkan tangannya, tongkatmu ini boleh juga. Dengan cepat tangan itu menyambar tongkat si perempuan tua. Perempuan tua itu, tongkatnya tersambar oleh Sian Kuan Kiai, orangnya rubuh di tanah. Kejadian itu diluar dugaan Sian Kuan Kiai, hingga untuk sesaat ia merasa sangat malu-lalu melepaskan tongkatnya dan membimbing bangun perempuan tua itu. Teng Soan buru-buru berseru, saudara Sian Kuan awas. Titik-titik. Tanda petik. Penasehat yang pintar itu meskipun segera mengetahui apa yang akan dilakukan oleh perempuan tua itu, tetapi sudah terlambat, baru saja perkataannya keluar dari mulutnya, tangan perempuan tua itu sudah berhasil menyambar pergelangan tangan Sian Kuan Kiai. Setelah itu ia melompat berdiri dan berkata kepada Teng Soan dengan nada suara dingin, tutup mulutmu, kalau kau berani membuka mulut aku segera memutuskan urat nadimu. Meskipun Teng Soan tidak mengerti ilmu silat, tetapi ia mempunyai ketenangan luar biasa, sambil tertawa hambar ia berkata, penyaruanmu meskipun mirip, sayang kau tidak dapat mengelabungi mataku. Aku tahu bahwa berdiri di rumah atap orang, tidak boleh tidak harus menundukkan kepala, kau jangan khawatir. Kekuatan tenaga perempuan tua ini ternyata cukup hebat, ketika Sian Kuan Kiai tergenggam pergelangan tangannya, separoh badannya segera dirasakan kejang, tidak bisa bergerak. Tetapi selama itu, karena beberapa kali berhadapan dengan musuh kuat hingga pengalamannya bertambah banyak. Ketika mengetahui pergelangan tangannya tergenggam di tangan orang, ia tidak berontak lagi. Di luarnya tidak mengunjukkan sikap apa, tetapi dia mengerahkan kekuatan tenaga dalam untuk mencari kesempatan yang baik. Walaupun tangannya tidak bisa terlepas dari nenek tua itu, bagaimanapun juga ia harus berusaha untuk balas menyerang, bahkan jikalau perlu mati bersama-sama. Meta perempuan tua itu terus menatap wajah Teng Soan, sambil memperdengarkan suara tertawa dingin. Perempuan tua itu bertanya, dilihat dari dandananmu ini, kau tentunya Teng Soan, yang mempunyai julukan si Aoyao Suyuchai itu. Betul tidak? Benar, menjawab Teng Soan sambil tertawa. Dalam dunia Kang Ong tersiar kabar kau tidak paham ilmu silat, hanya dengan mengandalkan kepintaran dan kecerdikanmu kau mengalahkan lawan-lawanmu, berkata perempuan tua itu dengan nada suara dingin. Kabar angin belum tentu dapat dipercaya, hmm, kau nampaknya tenang sekali. Kita sudah terjebak, sekalipun minta pertolongan, juga belum tentu dapat menolong. Sudah lama aku dengari tentang kepintaranmu hari ini, aku ingin melihat dengan care bagaimana kau dapat lolos dari sini. Tanda seru berkata perempuan tua itu, kemudian berkata kepada orangnya yang tersembunyi di dalam rumah, kalian tidak lekas keluar, masih tunggu apa lagi? Sesaat kemudian terdengar tindakan kaki orang dari dua kamar, muncul empat laki tegap, ia menyerbu tengsoan. Xiang Kuan Kie yang menyaksikan kejadian itu merasa gelisah, tiba ia mengeluarkan suara bentakan keras, semua kekuatan tenaga dalam dipusatkan ke tangan kanannya, kemudian menyerang perut perempuan tua itu. Perempuan tua itu hanya pusatkan kekuatannya untuk memegang tangan Xiang Kuan Kie supaya jangan dapat melepaskan diri, tak disangka pemuda itu telah menyerang dirinya, dalam terkejutnya dengan cepat ia melompat mundur dua langkah. Xiang Kuan Kie yang mengingat keselamatan diri tengsoan, sebaliknya tidak menghiraukan jiwanya sendiri dengan satu tendangan kaki, ia dapat menendang tongkat perempuan tua dan tongkat itu terus meluncur ke arah seorang dari empat laki itu dengan kecepatan hebat, sesaat kemudian terdengar suara jeritan ngeri yang keluar dari mulut laki itu ternyata tongkat itu sudah menembusi dadanya, sehingga roboh seketika itu juga. Tiga yang lainnya ketika menyaksikan Xiang Kuan Kie hanya dengan tendangan kaki dapat menembusi dadatawannya dengan tongkat bambu, hingga seketika berdiri tertegun. Perempuan tua itu juga terkejut, diam-diam merasa jari. Teng Soan lalu berkata sambil mengawasi tiga laki yang berdiri tertegun itu, apakah kalian pernah dengar bahwa di dalam golongan pengemis ada seorang bernama Teng Soan? Nama itu sudah lama tersohor di dunia Kang O, tidak seorang pun tidak tahu, menjawab salah seorang daripada tiga laki-laki itu. Perempuan itu menambah kekuatan tenaganya ke tangan yang mencekal pergelangan tangan Xiang Kuan Kie, sehingga badan Xiang Kuan Kie dirasakan kesemutan, sebetulnya ia dapat menggunakan kesempatan itu untuk mencecer lawannya, mendesak perempuan tua itu, melepaskan tangannya, tetapi karena ia harus menolong jiwa Teng Soan sehingga kehilangan kesempatan yang baik itu. Metel Teng Soan berputaran, ia lihat jidat Xiang Kuan Kie sudah berkeringatan, ia tahu bahwa pemuda itu tidak dapat melepaskan tangannya dari genggaman tangan perempuan tua itu, segera berkata sambil menggoyangkan kipasnya, apakah Teng Soan ingin berkenalan dengan Teng Soan? Aku inilah orangnya. Teng Soan tidak mengerti ilmu silat, tidak mempunyai kekuatan tenaga, mengapa kalian tidak lekas turun tangan? Masih tunggu apa lagi? Tiga laki itu saling berpandangan sejenak, lalu menyerbu Teng Soan. Teng Soan tertawa bergelap dan berkata, Jangan bergerak. Kalian kira Teng Soan itu orang apa? Kalau tidak sanggup menghadapi kalian beberapa manusia kecil yang tidak ternama, mana masih ada muka untuk bertanding dengan Kun Leongong? Tanpa sadar tiga laki itu menghentikan tindakannya. Perempuan tua itu yang menyaksikan keadaan demikian. Segera membentak, manusia tidak berguna, jikalau kalian tidak mau segera turun tangan, hati dengan batok kepala kalian. Tanda petik. Teng Soan terus mengibas-ngibaskan kipasnya, dan berkata dengan suara hambar, Siapa yang tidak takut mati, boleh maju. Salah seorang di antara mereka lalu berkata, Nampaknya kau seorang lemah yang tidak bertenaga, apakah kau sanggup menahan tinjuku? Dengan tindakan lebar laki-laki itu menghampiri kepadanya. Tetapi belum lagi bergerak tangannya, tiba-tiba sudah jatuh terlentang di tanah. Dua laki-laki lain yang sudah akan bertindak, ketika melihat kawannya itu roboh, dengan serentak lalu berhenti. Mengapa kalian tidak berani maju lagi bertanya Teng Soan sambil tersenyum? Perempuan tua itu dengan kedua tangan mencekam pergelangan tangan Siang Kuan Kienamu. Pandangan matanya ditujukan kepada Teng Soan, ketika menyaksikan salah seorang orangnya roboh tanpa mengeluarkan suara, ia tidak tahu masih hidup ataukah sudah mati. Sesaat perasaannya tergoncang, dia mengagumi kepandayan Teng Soan, sehingga tidak mendesak lagi kepada orangnya, sebaliknya malah berkata, Teng Soan banyak akalnya, kalian harus berhati jangan sampai tertipu olehnya. Takutkah kalian berdua? Mengapi tidak berani maju lagi berkata Teng Soan sambil tertawa terbahak, sedang kipas di tangannya tiba dikibaskan ke barat. Laki yang berdiri di sebelah barat tiba berbangkis dan jatuh rubuh di tanah. Teng Soan mengibaskan lagi kipasnya ke arah timur, lelaki yang di sebelah timur juga roboh seketika itu juga. Empat orang laki yang keluar diri tempat sembunyinya tadi, satu mati di tangan Siang Kuan Kie tiga sudah roboh tanpa bersuara, hingga bahaya yang mengancam Teng Soan, dengan sendirinya telah lenyap. Ia lalu menghampiri perempuan tua itu seraya berkata sambil bersenyum, dalam rumah ini masih ada beberapa banyak orang yang tersembunyi, suruhlah mereka keluar semuanya. Perempuan tua itu meskipun hatinya agak gentar, tetapi di luarnya masih bersikap dingin dengan suara perlahan ia. Berkata, kau jangan sombong, hari ini kalau kau pikir bisa berlalu dari semi dalam keadaan hidup, barangkali sulit sekali. Teng Soan masih menjawab dengan sikap tenang dan wajah ramai senjum, Kuan Leongong telah memperhitungkan bahwa aku pasti akan datang kemari, sudah tentu aku tidak ingin ia kecewa. Di sekitar danau ini, sudah ada beberapa puluh orang kuat yang menantikan kedatanganmu, sekalipun golongan pengemis datang bala bantuan mungkin juga tidak terburu lagi, berkata perempuan tua itu dingin. Teng Soan menghentikan kakinya, kipas di tangannya dikibaskan, hanya tersenjum tidak berkata apa-apa. Perempuan tua itu menunggu lama, masih nampak Teng Soan tidak bicara, ia lalu berkata pula. Tetapi kali ini yang memancing kalian datang kemari, bukanlah siasat kun Leongong. Hal ini sesungguhnya di luar dugaanku. Tiba-tiba terdengar suara geraman Siang Kuan Kie, tangannya meronta dan terlepas dari genggaman tangan perempuan tua itu, setelah itu lalu menyerangnya. Perempuan tua itu agaknya tidak menduga Siang Kuan Kie dapat melepaskan diri, seketika itu ia tercengang, sehingga diserang oleh Siang Kuan Kie, baru tersadar dan dengan cepat melompat mundur. Saudara Siang Kuan jangan bertindak dulu, berkata Teng Soan. Siang Kuan Kie menarik kembali serangannya, kemudian melompat mundur dan berdiri di sisi Teng Soan. Perempuan tua itu dengan berdiri termanggu mengawasi Siang Kuan Kie sambil mengumuman, kepandai yang ilmu apa yang kau gunakan, sehingga dapat melepaskan diri dari genggaman tanganku. Siang Kuan Kie hanya tertawa dingin tidak menjawab. Teng Soan menghentikan gerakannya mengibaskan kipasnya kemudian berkata lambat-lambat, kalau benarkun Liong Ong tidak mengetahui soal ini dan siapakah orang yang memancing aku datang kemari. Perempuan tua itu segera melepaskan rambut putih dari atas kepalanya, sehingga rambut palsu itu terangkat dan sebagai gantinya rambut hitam jengat yang ada di atas kepalanya. Ia menggunakan pula lengan baju untuk menghapus mukanya sehingga wajah yang tadi kelihatan berkeriputan seperti nenek kini telah pulih kembali wajah aslinya, yang merupakan wajah cantik jelita dari seorang gadis berusia kira 18 tahun. Nona pandai sekali menyarung, sayang suaramu belum berubah, apabila suaramu itu kau robah agak serak, barangkali kita juga tidak dapat membuka rahasia penyamaranmu ini, berkata Teng Soan sambil tersenyum. Gadis itu setelah pulih kembali keadaan semulanya, tidak lagi merasa ragu, dengan suara lemah lembut ia berkata, kau sadarkan dulu orangku yang kau jatuhkan itu. Tidak perlu, barangkali tidak lama lagi, mereka akan mendusin sendiri, berkata Teng Soan sambil bersenyum, aku ingin menanyakan sesuatu hal kepada Nona, apakah kiranya kau dapat memberi keterangan? Urusan apa? Ada seorang gadis seorang shik yang, apakah ia masih berada di tempat ini? Gadis itu berpikir sejenak, baru menjawab, ia berbadan lemah dan berpenyakitan, untung nyonyaku kasihan padanya, sehingga dibawanya. Nyonyamu itu sesungguhnya juga sangat gegabah, seandai hari ini yang datang itu bukannya aku bagaimana? Apakah kau kira nyonyaku tidak bisa keluar? Aku juga pikirkan soal itu, entah masih ada berapa lama lagi nyonyamu baru datang kemari? Cepat, barangkali tidak usah setengah jam. Teng Soan berpaling dan berkata kepada siangkoan kie, kita juga harus menggunakan kesempatan ini untuk beristirahat sebentar. Ia berjalan ke satu sudut dan duduk di atas sebuah kursi sambil memejamkan matanya. Bab 75. Di luarnya Teng Soan menunjukkan sikap acuh-ta'acuh, tetapi sebetulnya ia sudah merasa letih sekali, maka ketika mendengar keterangan gadis itu, menunggu kira setengah jam, justru itulah yang diharapkan Teng Soan, kesempatan itu digunakan sebaiknya, untuk beristirahat dan siap sedia untuk menghadapi kesulitan yang mengancam dirinya. Siangkoan kie mengikuti dan berdiri di samping Teng Soan. Ia tiba merasa bahwa kewajibannya sendiri sangat berat. Maka juga memejamkan matanya untuk bersemedi, guna menghadapi kemungkinan adanya pertempuran hebat. Gadis itu mengawasi dua orang sejenak, dalam hatinya berpikir, dua orang ini sungguh berani, di bawah pengawasan dan bahaya demikian rupa, ternyata masih bisa berlaku tenang. Entah berapa lama telah berlalu, tiba terdengar suara merdu, sehingga mengejutkan mereka. Sesaat kemudian, dalam gubuk itu muncul delapan perempuan muda yang mengenakan pakaian beraneka ragam, di tangan setiap orang memegang sebilah pedang. Siangkoan kie segera berdiri di depan Teng Soan kali ini ia tidak berani berlaku gegabah lagi, kali ini ia tidak berani berlaku gegabah lagi, pedang panjangnya dihunus keluar. Ia memandang rombongan perempuan muda itu sejenak tanpa bicara, tetapi diam sudah menggeser kakinya, menempatkan dirinya ke suatu posisi yang baik untuk menghadapi musuhnya. Rombongan perempuan muda itu juga mengawasi Siangkoan kie dengan sikap dingin. Teng Soan masih tetap memejamkan matanya duduk menyender dinding, agaknya sedang tidur nyenyak. Siangkoan kie tiba teringat diri Tau Tiangou, sudah beberapa lamanya mengapa tidak muncul, apakah mendapat halangan? Bagaimanapun juga, ia bukanlah seorang Keng Ongkawakan apa yang dipikir, selalu tak dapat dikendalikan oleh perasaannya, maka segera menanya kepada rombongan perempuan muda itu. Hai, apakah kalian tadi melihat seorang laki yang bersenjatakan pecut emas? Berulang ia bertanya, tetapi tidak seorang pun yang menjawab. Ia segera naik pitam, dengan suara kerasi yang membentaknya. Apakah kalian sudah tulis semuanya? Seorang di antara rombongan perempuan muda itu, yang rupanya sudah agak banyak pengalaman, dengan sinar matu dingin mengawasi Siangkoan kie sejenak, lalu berkata, Kau memakai siapa? Pertanyaanku tadi kalian dengar atau tidak? Kalau dengar mawara. Kalau sudah dengar, mengapa kalian tidak menjawab tidak sudi mengurusi segala urusan demikian? Siangkoan kie melengak, ia tidak tahu bagaimana harus membuka mulut. Sementara itu, Teng Soan telah tersadar dari pulasnya karena mendengar suara ribut itu, ia berkata kepada Siangkoan kie dengan suara perlahan, Jangan pedulikan mereka. Lambat-lambat Siangkoan kie menurunkan pedangnya, ia berdiri tegak tanpa menghiraukan rombongan perempuan muda itu lagi. Liwat lagi sejenak tiba-tiba terdengar suara, nyonya tiba. Rombongan perempuan muda itu, semua segera berlutut di tanah, pedang mereka diletakkan di atas kepala. Teng Soan perlahan-perlahan berbangkit, ia berkata kepada Siangkoan kie, Saudara Siangkoan, jikalau tidak terpaksa, sebaiknya jangan menggunakan kekerasan. Siangkoan kie memasukkan pedangnya ke dalam sarung, kemudian berkata, Siaw te nanti akan tunggu perintah Sian Seng dulu baru bertindak. Teng Soan menganggukan kepala sambil tersenyum. Sementara itu dari dalam rumah nampak seorang wanita berpakaian putih, mukanya tertutup oleh kain sutra jarang yang berwarna hijau, lambat-lambat jalan menghampiri. Sikap wanita itu sangat agung, ia berjalan dengan tenang tidak menghiraukan rombongan wanita muda yang menyambutnya dengan berlutut, sebaliknya langsung menghampiri Teng Soan dan Siangkoan kie. Tiba di hadapan mereka, wanita itu membuka mulut bertanya, Di antara kalian berdua, mana satu yang bernama Teng Soan? Akulah yang bernama Teng Soan, menjawab Teng Soan sambil membuka kipasnya. Sudah lama ku dengar namamu yang besar, orang rimba persilatan dewasa ini, hanya kau lah yang dapat menandingi kepintaran suamiku, berkata wanita baju putih itu. Terima kasih atas pujian nyonya, tetapi aku merasa sangat malu, berkata Teng Soan sambil tertawa hambar. Wanita berbaju putih itu perlahan-perlahan membuka kerudung yang menutupi mukanya, kemudian berkata dengan suara perlahan, kau pandanglah aku dengan seksama, kenalkah kau? Teng Soan memandang dan memperhatikan muka perempuan itu, ternyata adalah seraut wajah cantik jelita, namun ia merasa agak asing, ia memutar otak mencari-cari bayangan setiap wanita yang dikenalnya, ia merasa wajah yang cantik itu entah di mana pernah melihatnya, ia sudah tidak dapat mengingat kembali, maka lalu menjawab sambil menggelengkan kepala. Nyonya, maafkan mataku ini sudah lamur, aku sudah tidak ingat lagi di mana pemah melihat nyonya. Benarkah kau sudah tidak ingat lagi bertanya wanita itu sambil tersenyum? Waktu ia tersenyum, kedua pipinya nampak dua buah lubang yang dalam. Hati Teng Soan tergerak, samar-samar ia ingat memang rasanya sudah pernah kenal, tetapi kalau ia pikir lagi, sebaliknya merasa asing, maka ia menjawab dengan tegas, benar, aku yakin apabila aku pernah melihat nyonya, pasti dapat mengingatnya. Wanita itu perlahan-perlahan menurunkan lagi kain kerudungnya seraya berkata, Jawabanmu itu merupakan suatu jawaban mutlak ataukah benar-benar tidak pernah melihat. Ia berhenti sejenak, Aih, hari ini kau sudah dapat mencari ke tempat ini, benar-benar pintar sekali, kalau begitu, suamiku itu benar-benar tidak dapat menandingi kepintaranmu. Apakah nyonya memang bermaksud hendak menemuri aku? Aku hanya ingin menanyaimu tiga soal saja. Baiklah, aku bersedia menjawabnya, katakanlah lebih dulu soal yang pertama. Benarkah kau hendak menentang suamiku? Aku ingin mendapat penjelasan lebih dulu, yang nyonya maksudkan dengan suamimu itu apakah Kun Liongong? Aku adalah permaisuri Kun Liongong. Dengan Kun Liongong pribadi aku tidak mempunyai permusuhan apa, tetapi untuk kepentingan rimba persilatan, di antara kita berdua kini merupakan musuh satu sama lain. Sayangkah sudah tidak dapat hidup lebih lama lagi, setelah kau binasa, siapa lagi yang dapat menandingi suamiku? Teng Soan terkejut, namun di lahirnya masih mengunjukkan sikap tenang, katanya, perkataan nyonya ini, apakah merupakan pertanyaan yang kedua? Boleh juga menjawab perempuan itu sambil menganggukan kepala. Kun Liongong seharusnya tahu bagaimana kepandaianku dalam ilmu ketabiban, dunia cukup luas, anak buah golongan pengemis cukup banyak, apakah tidak bisa mendapatkan obat manjur untuk menyambung jiwaku? Perempuan berbaju putih itu berpikir sejenak, kemudian bertanya, marilah kita bicarakan soal yang terakhir, ini juga merupakan soal yang terpenting. Katakanlah, aku bersedia mendengarkan. Perempuan berbaju putih itu menarik nafas dalam dan berkata, kulihat rimba persilatan, tidak lama lagi akan terjadi suatu bencana besar, meskipun aku menjadi istri Kun Liongong, tetapi tidak menyetujui sepak terjangnya. Teng Soan tertawa hambar, tidak menjawab. Perempuan berbaju putih itu berkata pula, aku dilahirkan sebagai seorang perempuan, tidak mampu merintangi sepak terjang suamiku. Memberi nasihat dengan perkataan baik, mungkin dapat membatalkan keinginannya untuk menguas air rimba persilatan. Titik. Tanda petik. Kau dengan Kun Liongong pernah belajar bersama dalam Sabtu Perguruan, apakah kau masih belum tahu tak perangainya? Aih, ia seorang keras kepala dan menuruti hati sendiri, selamanya tidak pernah mau dengar nasihat orang. Teng Soan da merasa heran, entah bagaimana ia mengetahui bahwa dirinya pernah belajar bersama dengan Kun Liongong, wanita misterius ini nampaknya mengetahui banyak tentang diri orang cerdik pandai itu. Kun Liongong tidak memberitahukan kepadaku bahwa kalian pernah belajar bersama dalam satu perguruan. Dan mengapa nyonya mengetahui aku keluaran satu perguruan dengan Kun Liongong? Apa yang dibuat heran? Berkata nyonya berbaju putih itu sambil menarik napas panjang, seperti halnya kenal baik denganmu, tetapi kau merasa asing. Teng Soan yang selama itu merupakan seorang cerdik pandai, kini seolah tenggelam dalam kabut. Beberapa pertanyaan perempuan berbaju putih itu membuatnya sangat bingung, ia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Ingatkah kau besok hari apa? Bertanya perempuan berbaju putih itu dengan suara sedih. Teng Soan tercengang, ia berkata, besok adalah hari wafat suhu. Aku tidak menduga kau bisa datang, dalam hatiku kesempatan ini hampir tisak ada, tetapi kau ternyata sudah datang, Aih! Apalagi kau tidak datang, maka seumur hidup kita, sudah tidak ada kesempatan untuk menjumpai lagi. Teng Soan sekujur badannya merasa panas, keringat mengalir membasai badannya, ia menghibaskan kipasnya seraya berkata, perkataan nyonya ini, aku tidak mengetahui, Aih! Tanda petik. Perempuan berbaju putih itu tertawa hambar dan berkata, ini mudah sekali, apabila aku sudah mati, bukankah kita tidak akan ketemu lagi untuk selama-lamanya? Teng Soan memeras otak beberapa lama, untuk memikirkan siapa sebetulnya perempuan misterius ini. Ia juga tidak dapat menyelami maksud dalam setiap perkataan nyonya itu, maka sesaat lamanya, ia berdiam saja. Perempuan berbaju putih itu menantikan jawaban Teng Soan, karena Teng Soan tidak menjawab, ia lalu berkata pula, Aih! Bagaimanapun juga, badanmu yang lemas itu sudah tidak mungkin bertahan lebih lama untuk menghadapi soal itu, maka kau harus lekas mencari orang yang dapat mewarisi kepandainmu. Hal ini bukan saja semua kepandain akan tetapi hidup di dalam rimba persilatan, tetapi juga dapat melanjutkan citamu yang belum selesai, sayang orang berbakat baik di dalam dunia Kang Oung tak mudah ditemukan. Kau harus sedia payung sebelum hujan, supaya tidak keribut setelah menghadapi kesulitan. Teng Soan yang dikenal sebagai seorang berotak cerdas dan dapat memecahkan segala kesulitan tak diduga hari itu menghadapi persoalan rumit yang membuatnya hampir seperti orang bingung. Ketika mendengar perkataan itu, dalam hatinya berpikir, apabila membiarkan ia terus-menerus memajukan pertanyaan, dan aku tak dapat menjawabnya, bukankah persoalan ini akan menjadi berlarut. Maka aku harus ganti bertanya berapa soal supaya mendapat kesempatan selagi ia berpikir, aku dapat menganalisa perkataannya. Setelah berpikir demikian, ia tidak menantikan perempuan berbaju putih itu mengajukan pertanyaan lebih lanjut, tiba ia balik menanya, Kedatanganku kemari hanya ingin minta keterangan, apakah penyakit nona kiang sudah agak baik? Kau maksudkan nona kiang yang berbadan lemah, dan setiap hari harus bergulat dengan penyakit itu. Teng Soan pada saat itu sedang mengingat kembali semua apa yang sudah lalu, untuk mencari bayangan perempuan misterius itu, belum lagi berhasil menemukan, sudah balas ditanya maka ia segera menjawab, Benar. Meskipun gadis itu berbadan lemah dan tidak bertenaga, tetapi ayahnya, Ki Yang Suim, merupakan salah seorang terkuat dalam rimba persilatan dewasa ini. Teng Soan tiba terlintas suatu ingatan, dengan cepat sudah pulih kembali sikapnya seperti biasa, ia berkata sambil tertawa, Apakah nyonya bermaksud hendak menyerahkan nona kiang kepadaku, supaya lekas bertemu lagi dengan ayahnya? Ia mendahului mengajukan pertanyaan, supaya tidak dirisaukan oleh pertanyaan sulit yang akan diajukan oleh perempuan berbaju putih itu. Benar saja, perempuan itu berpikir lama baru menjawab, Sudah tentu akan ku serahkan kepadamu, tetapi lebih dulu kau harus menebak siapa aku ini. Teng Soan tiba mengunjukkan sikap serius, berkata sambil menghormat, oleh karena pekerjaan bertumpuk, sehingga sulit untuk mendapatkan kesempatan, sudah lama sekali aku tidak datang ke kuburan suhu. Diam Teng Soan memperhatikan sikap nyonya itu, benar saja kerudungnya yang menutupi wajahnya nampak bergoyang, jelaslah bahwa perempuan itu sedang mengalami kedukaan hebat. Teng Soan dan menganggukan kepala tetapi ia masih takut dugaannya itu keliru, maka ia bertanya, Apakah Kun Liong Ong pernah berziarah ke kuburan suhu? Mula beberapa tahun, ia masih ada pikiran setiap tahun pergi berziarah ke kuburan suhunya, tetapi sepuluh tahun belakangan ini, agaknya repot dengan pekerjaan, sudah lama tidak pernah berziarah di kuburan ayah. Tanda petik. Teng Soan gemetar, wajahnya berubah seketika. Perempuan berbaju putih itu agaknya mengetahui sudah telanjur, maka segera memerintahkan semua pelayannya, kalian pergi semua. Jaga sekitar rumah ini tidak peduli siapapun, semua dilarang mendekat gubuk ini dalam jarak tiga tombak. Beberapa pelayan perempuan itu segera mengundurkan diri. Perempuan berbaju putih itu membuka kerudungnya dan berkata dengan suara sedih, Ada suatu hal, barangkali hingga saat ini, kau masih belum mengerti. Hal apa bertanya Teng Soan sambil menghela nafas panjang. Mata perempuan itu mengawasi Siang Kuan Kie sejenak kemudian membatalkan maksudnya yang hendak berkata. Teng Soan menghibas-ngibaskan kipasnya dan berkata, Nyonya katakan saja, Saudara Siang Kuan Kie ini adalah sahabat karibku. Apakah sampai sekarang ini kau masih panggil aku Nyonya? Karena kedulukanmu sekarang ini adalah permaisuri Kun Liongong. Kun Liongong telah menipu aku. Tanda petik. Sewaktu Suhu masih hidup agaknya pernah berkata kepadaku satu kali. Berkata Teng Soan, tetapi kemudian diam. Mengatakan soal apa tentang diri Sumui. Perempuan itu tersenyam getir, dari dalam sakunya mengeluarkan gelang batu giyok, katanya, Kenalkah kau dengan benda ini? Ia lalu mengulurkan tangannya menyerahkan gelang itu kepada Teng Soan. Teng Soan menyambut gelang itu, air matanya mengalir bercucuran. Ia berkata, melihat barangnya teringat kepada pemiliknya, Ini adalah barang peninggalan ibuku yang ditinggalkan kepadaku. Tahukah kau mengapa barang ini berada di tanganku sewaktu Suhu masih hidup? Pernah minta barang ini. Tetapi dengan care bagaimana bisa berada di tangan Sumui. Suhengmu sesungguhnya tidak mengerti. Ayahku telah memberikan gelang ini padaku, ayah pernah memberitahukan kepadaku bahwa gelang ini sebagai tanda meta pertunangan. Hati Teng Soan berdebar keras, ia berkata, Tetapi Suhengmu belum pernah mendengar Suhu membicarakan soal ini. Perempuan berbaju putih itu tiba-tiba menangis dan berkata, Ayahku meskipun belum pernah memberitahukan kepadamu, tetapi pernah berkata kepadaku tentang urusan ini. Katanya setelah kau menyelesaikan pelajaranmu, aku akan dinikahkan denganmu. Tak disangka bencana telah menimpa kita, perubahan terjadi secara mendadak. Ayah telah dibinasakan oleh Kun Liong Ong, Ayah. Setelah ia membinasakan ayah, semua dosanya telah ditimpakan di atas dirimu, kemudian ia menipu aku supaya menyersihkan diriku kepadanya. Tanda petik. Soal membinasakan Suhu ini, meskipun sudah lama aku tahu, tetapi tentang urusan menipu diri Sumui, ini aku tidak tahu semua. Kiranya Teng Soan meskipun mempunyai kecerdasan otak luar biasa, tetapi ketika ia masih belajar ilmu kepandayan, seluruh pikirannya dipusatkan kepada pelajarannya, tentang urusan rumah tangga suhunya ia tidak banyak perhatian, maka meskipun mempunyai Sumui yang cantik jelita itu, ia juga tidak tahu. Perempuan itu menarik nafas dalam-dalam kemudian berkata, waktu itu, aku telah tertipu oleh perkataannya yang manis, dalam hati membenci dirimu, siang malam aku mendesak padanya membunuh kau untuk membalas sakit hati ayah, tetapi permintaanku itu selalu dilakannya dengan mulut manis, ia berkatakah sudah lari entah kemana sehingga tidak mudah untuk diketemukan lagi, kasihan sepuluh tahun lamanya aku telah tertipu, selama itu aku membantu padanya. Untuk merencanakan segala cita-citanya, menarik tenaga orang kuat, untuk menuntut balas ayah. Tanda petik. Teng Soan tertawa hambar dan berkata, apakah ia telah memberitahukan kepadamu bahwa aku sudah mengabdi kepada golongan pengemis untuk melindungi diriku, betul tidak? Betul, ia berkata bahwa pemimpin golongan pengemis Aoyang Pangcu berkepandain sangat tinggi, anak buahnya sangat banyak, kekuatannya melebih partai besar lainnya yang ada pada dewasa ini, karena kau berlindung di bawah bendera golongan pengemis, tidak mudah lagi menangkapmu dalam keadaan hidup, kalau hendak membunuh kau, lebih dulu harus dapat membasmi golongan pengemis, Aoyang. Antara kita berdua meskipun terhitung saudara seperguruan, tetapi satu sama lain belum pernah bertemu muka, hanya dari ayah saja pernah menggambarkan keadaanmu, ayah berkata bahwa kau sudah ditakdirkan tidak berumur panjang, karena itu sudah takdir Tuhan yang mahasa, kau tidak bisa hidup lebih dari 40 tahun. Perkataan suhu memang tidak salah, si Ong Heng Mu juga sudah merasa bahwa usianya sudah hampir habis. Air, tak disangka orang mempunyai kepandain luar biasa seperti ayah, ternyata juga tidak dapat memberdakan orang yang baik dan orang yang jahat. Kun Liong Ong mempunyai bakat luar biasa, bukan saja berbakat baik untuk melatih ilmu silat, tetapi kepintaran dan kecerdikannya juga tidak di bawahku, apalagi ia berhati kejam, pandai berpura, waktu ia datang berguru kepada suhu, kepandain ilmu silatnya sudah tidak di bawah suhu meskipun sudah merasakan bahwa ia seorang berambisi besar, tetapi karena mengingat pertalian antara guru dan murid, suhu tidak tega menyingkirkan dirinya. Tak disangka karena kesayangan ayah terhadap bakatnya telah berakhir dengan suatu tragedi yang sangat menyedihkan. Ia telah membangun gedung sebagai istana mengumpulkan banyak tenaga kuat, mengangkat raja muda, tindakannya itu seperti pemberontak, meskipun aku sendiri lambat laun tidak suka dengan sepak terjangnya, tetapi selama itu aku masih belum tahu bahwa dia justru musuh besarku yang membunuh ayah, aku masih tekun membantunya dengan pengharapan supaya lekas dapat menangkap hidup dirimu. Tanda petik. Dengan kepandain dan kepintaran di dalam ilmu silat dan ilmu surat, apabila digunakan kejalan yang benar, tidak susah baginya menjadi seorang kuat untuk memimpin negara. Titik. Tanda petik. Perempuan itu mendadak memotong perkataannya dan berkata, pada waktu ini, waktu kita sangat berharga, mari kita membicarakan soal yang lebih penting. Soal yang lebih penting. Tanda petik. Biarlah aku yang menerangkan. Aku hendak membeber semua apa yang tersimpan dalam hatiku. Aku bersedia mendengarkan. Sehingga pada tahun yang lalu aku baru merasa curiga terhadap semua keterangannya, ia seorang kejam dan sangat berhati dalam segala perkataannya, selama itu tidak menunjukkan apa yang dapat menimbulkan kecurigaan lebih besar, sehingga pada beberapa hari berselang, aku baru dengar perkataannya yang diucapkan setelah ia mabuk. Arak ia katakan urusannya dan perbuatannya yang membunuh suhunya sendiri, sudah tentu itu adalah perbuatanku yang sengaja membuat ia mabuk. Tanda petik. Perempuan itu melirik kepada Teng Soan yang saat itu mendengarkan dengan penuh perhatian, maka berkata pula, waktu itu aku seharusnya segera turun tangan kejam. Menghabisi jiwanya, tetapi aku masih ingat hubungan suami istri selama 10 tahun, kalau aku membunuh dirinya, aku pasti akan berdosa sebagai seorang yang mengambil jiwa suaminya sendiri. Tanda petik. Teng Soan masih tetap berdiri dan mendengarkan dengan tenang. Perempuan itu menarik nafas dalam-dalam katanya pula, karena kebimbanganku itu, aku telah kehilangan kesempatan untuk menyingkirkan jiwanya sebaliknya telah dianiaya olehnya. Tanda petik. Kali ini, Teng Soan tidak bisa diam lagi, ia berseru terkejut dan berkata, sebaliknya telah dianiaya olehnya. Kau. Tanda petik. Ia telah menusuk 12 jarum di bagian jalan darahku yang terpenting, maka aku sudah tidak bisa hidup lagi sampai tengah malam ini. Sumui, coba kau perlihatkan lukamu itu kepadaku, masih dapat ditolong atau tidak? Perempuan berbaju putih itu menunjukkan senyum getir, ia berkata dengan suara sedih, Sudah tidak ada gunanya, aku tidak berani mengganggu pikiran Suheng, sekalipun ayahku masih hidup lagi, juga sudah tidak dapat menolong jiwaku. Ia berhenti sejenak, sebelum aku berangkat nanti, aku dapat membuka ikatan dalam hatiku, menjelaskan isi hatiku, ini sudah cukup. Tanda petik. Dari luar gubuk tiba terdengar suara dua kali bentakan orang. Nyonya itu segera berkata, ada orang datang, hanya tidak tahu entah orang golongan mana. Kuduga ia pasti bukan orang dari golongan petinggi, berkata Teng Soan. Aih, aku sesungguhnya mengharapkan Kun Liong Ong sendiri yang datang. Teng Soan semula terkejut, kemudian tersenyum dan berkata, kenapa? Aku ingin supaya ia tahu bahwa di dalam dunia ini sudah ada orang yang mengkhianati dirinya. Suara bentakan tadi terdengar berulang dengan diselingi oleh suara beradunya senjata. Teng Soan tiba ingat maksud dan tujuan perjalanannya ini, ia mendongakan kepala dan menarik nafas dalam, kemudian berkata, apakah nonaki yang itukah sudah bawa kemari? Sudah, tetapi aku takut suamiku yang tidak boleh dipercaya itu, nanti akan mengingkari janjinya, tiba-tiba berubah pikirannya, maka sudah ku sembunyikan. Kau sembunyikan? Benar, sudah ku sembunyikan, tempat sembunyian itu sangat rahasia, tidak nanti Kun Liong Ong dapat menemukan. Titik. Tanda petik. Jauhkan tempat itu bertanya Teng Soan dengan perasaan cemas. Tidak jauh hanya di sekitar tempat ini saja. Di luar gubuk tiba terdengar suara jeritan ngeri, suara itu sangat tajam, seolah-olah keluar dari mulut seorang perempuan. Pelayan sumui telah terluka seorang, suatu bukti bahwa orang yang datang itu berkepandaian tinggi, berkata Teng Soan. Xiao Te ingin keluar untuk melihatnya, berkata Xiang Koan Kie. Tidak usah, berkata Nyonya berbaju putih itu, di antara pelayanku itu, ada dua orang yang sudah terpengaruh oleh obat Kun Liong Ong, ia sering memberitahukan segala urusanku pada Kun Liong Ong, selama itu Kun Liong Ong mengira aku tidak mengetahui urusan ini, sebetulnya sudah lama aku tahu, oleh karena mereka kena pengaruhnya obat, hingga perbuatan mereka itu bukan atas kemauan sendiri, dan waktu itu, aku sendiri juga tidak mengkhianati Kun Liong Ong, maka aku membiarkan mereka dan pura-pura berlaku tidak tahu, tetapi keadaan hari ini berlainan, diam aku sudah pesan beberapa pelayan kepercayaanku, supaya menggunakan kesempatan ini untuk membunuh dua pelayan itu. Tanda petik. Kenapa? Aku tidak berdaya menuntut balas dendam musuhku dengan tangan sendiri, aku ingin setelah aku mati, mempermainkannya sebentar, aku tidak berdaya mengambil jiwanya, tetapi biar bagaimana aku juga akan berusaha membuatnya tidak enak makan, tidak enak tidur. Tanda petik. Sementara itu suara beradunya senjata terdengar semakin gencar, barangkali di luar gubuk itu sedang berlangsung suatu pertempuran sengit. Nyonya Kun Liong Ong nampak sedikit perubahan di wajahnya, sesaat ia berhenti penuturannya, untuk memasang telinga, kemudian ia melanjutkan lagi sambil menghela nafas panjang, kalau kita perhatikan suara beradunya senjata itu, jumlah orang yang datang menyerang agaknya tidak sedikit. Apakah itu orangnya Kun Liong Ong yang datang? Mungkin, berkata Teng Soan sambil tersenyum. Para senyonya itu nampak sangat murung, ia berkata sambil menghela nafas, aku sudah berusaha merahasiakan tindakan ku tak disangka, tidak dapat lolos dari matanya. Meskipun Sumoy juga merupakan seorang wanita jantan, pintar dan cerdik, tetapi baik kepandayan ilmu silat, maupun akal musliat, tidak dapat dibandingkan dengan Kun Liong Ong. Sebetulnya kedatangan semua di tempat ini, aku sudah tahu Kun Liong Ong pasti akan datang juga. Nyonya Kun Liong Ong berdiri kememek, sementara itu dari luar terdengar suara bentakan orang, kalian kawanan pelayan yang tidak berarti ini, benarkah sudah tidak menghendaki jiwa kalian sendiri? Dari suara itu menunjukkan bahwa orang itu berkepandayan tinggi. Selanjutnya terdengar suara jeritan, seorang wanita yang sangat mengerikan. Kembali selembar jiwa telah melayang di tangan orangnya Kun Liong Ong, Sumoy, apakah kau tidak khawatir bertanya Teng Soan sambil menghela nafas? Jiwaku cuma tinggal beberapa jam saja, seorang yang sudah seperti aku ini, sudah tidak apa yang dikhawatirkan lagi menjawab nyonya Kun Liong Ong sambil tertawa getir. Tetapi enam pelayan wanita itu. Tanda petik. Enam pelayanku itu semua sudah mengikuti aku lama sekali, meskipun kedudukan kita berlainan tetapi hubungan perasaan kita sudah seperti saudara sendiri, apabila aku mati, mereka juga tidak bisa hidup lagi. Tanda petik. Di luar gubuk terdengar suara jeritan ngeri yang keluar dari mulut seorang laki, kemudian terdengar suara seorang menghardik, perempuan hina, kau benar hendak mengadu jiwa. Terdengar suara seorang wanita menjawab, kita bertempur sampai orang yang terakhir-orang yang terakhir itu. Meskipun hanya tinggal satu lengan saja, juga hendak melawan terus, asal kita masih bisa bernafas, kalian bangsa-bangsa budak ini, jangan harap bisa masuk ke dalam gubuk ini. Tanda petik. Selanjutnya disusul oleh suara saling bentak terputus-putus. Teng Soan sangat kagum akan kegagahan dan kesetiaan kawanan pelayan itu. Keadaan sudah terlalu gawat, soal mati hidupku sudah tidak kupikirkan lagi, tetapi masih ada. Berkata nyonya kun liongong dengan suara sedih, tangannya tiba menyusut air matu yang mengalir keluar, hingga tidak melanjutkan kata-katanya. Ada apa bertanya Teng Soan? Nyonya itu perlahan menundukkan kepala dan berkata, aku hanya khawatirkan keselamatanmu. Teng Soan mendungakan kepala dan tertawa, kemudian bertanya, hidup atau mati soal kecil, apa yang perlu dikhawatirkan? Apalagi, orang itu meskipun dapat memasuki gubuk ini, juga belum tentu dapat membunuh aku. Aku tahu, meskipun kau tak bertenaga, tetapi mempunyai keberanian luar biasa, aku belum pernah mengira ada orang lemah seperti kau ini, ternyata mempunyai keberanian seorang jantan yang gagah perkasa. Sumri terlalu memuji, tetapi, tanda petik, tetapi apa? Gubuk ini sebetulnya adalah suatu jebakan yang telah kuatur, meskipun aku tidak dapat memastikan ia datang kemari, tetapi justru kau lah yang sengaja ku pancing kemari. Apabila terjadi apa atas dirimu, bagaimana aku berani untuk menemui arwah ayahku di alam baka? Walaupun demikian, itu juga aku yang datang sendiri masuk perangkap, bagaimana dapat menyesalkan Sumoy? Jikalau kecerdasan agak kurang, atau keberanianmu tidak sebesar itu, barangkah tidak dapat mencari sampai di sini, juga akan terjadi kejadian seperti sekarang ini, berkatanya itu sambil menghela nafas. Bab 76 Mereka berdua berbicara senaknya di bawah ancaman bahaya serbuan manusia ganas, sedangkan Siang Khoin Kie juga terus duduk di samping, mendengarkan pembicaraan mereka dengan tenang agaknya tidak menghiraukan bahaya yang mengancam itu. Ketika mendengar sampai di situ, tiba-tiba ia berkata, ada suatu hal yang aku tidak dapat percaya. Hal apa bertanya Teng Soan? Benarkah Sian Seng dari ilmu Nujum, telah menunjukkan harus datang ke tempat ini berkata Siang Khoan Kie? Itu hanya merupakan suatu urusan yang asal harus sengaja menerangkan di hadapan orang, satu ilmu Nujum, mungkin dapat menunjukkan bahaya atau keberuntungan seseorang, bagaimana dapat menunjukkan tempatnya begitu tepat. Kau pandai meramalkan apa yang akan terjadi, seharusnya tahu bagaimana harus menyingkir dari bahaya, juga tidak seharusnya datang kemari, berkata Nyonya Kun Liong Ong sambil menghela nafas. Selama belum pernah aku menghiraukan kepentingan diriku sendiri, maka aku juga belum pernah menunjukkan diriku sendiri. Kau pandai melihat nasib orang bodoh terhadap diri sendiri, seumur hidupmu kau selalu mengabdi untuk kepentingan orang lain, sampai sekarang seharusnya kau juga bisa memikirkan dirimu sendiri bagaimana harus keluar dari gangguan ini. Sebelum Teng Soan menjawab Siang Khoan Kie sudah berkata dengan suara nyaring. Sekalipun di luar banyak tentara, aku juga akan mengantar Teng Sian Seng keluar dari sini dalam keadaan selamat. Wajahnya Kun Liong Ong yang murung terlintas suatu senyuman, kemudian berkata, seorang jago muda yang gagah perkasa, Su Heng Ku mempunyai kepintaran seperti Chu Kat Sian Seng, kau juga mempunyai keulatan dan keberanian seperti Chu Tuhyong, sebelum ajalku tiba aku dapat melihat dua laki seperti kalian, rasanya juga tidak sia dalam hidupku ini. Nyonya terlalu memuji, berkata Siang Khoan Kie. Baru saja Siang Khoan Kie menutup mulut, tiba terdengar suara bentakan bengis yang sudah berada di ambang pintu. Siang Khoan Kie membalikan badan dan menyerbu keluar, seorang laki berpakaian ringkas dengan badan berlumuran darah berdiri di ambang pintu Siang Khoan Kie segera membentak. Balik. Selagi hendak melancarkan serangannya, tak disangka laki itu sudah roboh di tanah, sebila pedang panjang menancap di belakang punggungnya. Tak kala ia berpaling, Nyonya Kun Liong Ong sudah berdiri dari tempatnya sedangkan Teng Soan dengan sikap tidak berubah, masih berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Siang Khoan Kie diam memuji ketabahan Teng Soan. Sementara itu Nyonya Kun Liong Ong sudah mendekati jendela, biji matanya berputaran wajahnya berubah, ia berkata sambil menghela nafas, hanya sebentar saja, mereka sudah menyerbu masuk. Kiraria Ia yang menyaksikan pertempuran dari jendela, merasa terkejut menyaksikan bahwa pelayannya hanya tinggal tiga orang saja. Tiga pelayan itu dengan sangat berani dan gagah sekali melawan musuhnya yang berjumlah kira delapan orang, keadaannya nampak letih sekali. Seorang pelayan yang sudah roboh di tanah tiba bangkit dan mengambil sebila pedang panjang kemudian menyerbu lawannya. Pelayan perempuan itu bukan saja sekujur badannya sudah mandi darah, rambutnya sudah tak keruan, tetapi lengan kirinya juga sudah tidak bisa bergerak, hanya mengandalkan semangat dan keberaniannya tanpa menghiraukan keadaannya sendiri. Ia melawan musuhnya secara dekat, musuhnya agaknya tidak menduga bahwa dalam keadaan parah pelayan itu masih berani melawan mati-matian, sehingga saat itu menjadi tertegun dan sudah lupa menyingkir. Tidak ampun lagi senjata di tangan pelayan perempuan itu mengenakan sasarannya dengan tepat, hingga musuhnya itu roboh dan mati seketika itu juga. Pelayan wanita itu setelah membacak roboh lawannya, ia sendiri juga jatuh roboh karena kehabisan tenaga. John Ja Kun Leong Ong yang berdiri di dekat jadela menyaksikan semua kejadian itu mengucurkan air mata. Siang Kuan Kie mendadak berpaling dan bertanya kepada nyonya itu, apakah nyonya masih ingin bicara dengan Teng Sian Seng? Nyonya Kun Leong Ong menganggukan kepala sebagai jawaban. Biarlah aku yang rendah keluar sebentar untuk menghadapi mereka, supaya nyonya bisa bicara dengan tenang berkata Siang Kuan Kie. Kau ditugaskan melindungi keselamatan Teng Sian Seng, sebaiknya jangan menempuh bahaya berkata nyonya Kun Leong Ong sambil menghela nafas. Nyonya jangan khawatir, biar aku yang rendah nanti membunuh beberapa manusia jahat itu supaya pengawal nyonya tidak akan menghadapi musuh terlalu banyak, sebentar aku akan balik kembali, berkata Siang Kuan Kie tegas, segera lompat melesat melalui lobang jendela, kemudian dengan sebilah pedang yang disambarnya dari salah seorang bangkai musuh, lalu menyerbu ke medan pertempuran. Nyonya Kun Leong Ong yang menyaksikan gerakan Siang Kuan Kie, memuji kepandaian dan keberaniannya, kemudian berpaling dan berkata kepada Teng So An, tak kusangka kau mendapatkan seorang pembantu demikian hebat. Dia adalah naganya dalam kalangan manusia, hanya sangat menyesal golongan pengemis tidak mempunyai rejeki mendapatkan orang yang berbakat demikian baik, berkata Teng So An. Nyonya Kun Leong Ong melengak, katanya, dia bukan orang golongan pengemis, tetapi mau berbuat mati-matian demikian rupa untukmu, air, ini benar-benar merupakan suatu kejadian yang amat ganjil. Sementara itu dari luar, berulang-ulang terdengar suara jeritan ngeri yang keluar dari mulut beberapa laki, belum lagi suara jeritan sirap, Siang Kuan Kie sudah balik masuk melalui lubang jendela, kemudian berkata sambil tertawa. Di sana, juga cuma tinggal tiga orang saja, nyonya boleh bicara tanpa khawatir apa-apa. Pedang di tangannya berlumuran darah, tetapi pakaian yang menempel di badannya sedikit pun tidak kecipratan darah, mungkin karena ia mainkan pedangnya terlalu cepat. Seketika Nyonya Kun Leong Ong tertegun menyaksikan kegagahan Siang Kuan Kie, ia berkata dengan nada terheran-heran. Ucapanku masih belum habis, apakah kau sudah membinasakan empat-lima orang banyaknya? Aku yang rendah tidak berani merebut pahala orang, dua di antara mereka terbunuh oleh pelayan Nyonya, berkata Siang Kuan Kie. Pada saat itu di luar terdengar suara derap kaki kuda kembali laki tegap melompat turun dari kuda masing, Siang Kuan Kie dengan cepat berkata, suasana menjadi gawat, apabila ada perkataan penting, harap Nyonya lekas jelaskan kepada Teng Sian Seng. Setelah itu ia melompat keluar lagi melalui jendela. Dengan sikap serius Nyonya Kun Liong Ong berkata, Kun Liong Ong bertekad hendak menarik diri Kiyang Suim, supaya membantu kepadanya, maka sudah lama merencanakan suatu siasat hendak menculik gadis Kiyang Suim, akan digunakan sebagai barang pemeras, supaya Kiyang Suim mau mendengar perintahnya. Karena suasana sudah gawat, maka Nyonya itu memberitahukan maksud suaminya dan pokok pangkalnya dari lenyapnya anak perempuan Kiyang Suim. Teng Soan mendengarkan penuturan itu dengan penuh perhatian, sama sekali tidak mengajukan pertanyaan. Nyonya Kun Liong Ong berkata pula, setelah aku mengetahui rencana keji itu lalu berusaha menculik anak perempuan Kiyang Suim lebih dulu, selain untuk menggagalkan rencana jahatnya itu, juga dengan terjadinya kejadian ini, supaya ia selalu memikiri soal ini, sehingga mengalutkan pikirannya. Ia menarik napas perlahan, kemudian melanjutkan kata-katanya, sekarang aku sudah sembunyikan Nonaki yang ke suatu tempat yang aman, bagaimanapun juga tidak dapat menemukan lagi, tempat itu sekarang ku beritahukan kepadamu, kalau kau nanti benar terjatuh di tangannya juga boleh menggunakan untuk memaksa ia, supaya ia tidak berani mengambil jiwamu. Orang seperti Kun Liong Ong, lebih suka tidak menemukan Nonaki yang selama-lamanya, juga tidak mungkin mau melepaskan aku begitu saja, berkata Teng Soan sambil tertawa dan menggelengkan kepala. Nyonya Kun Liong Ong melengak, ia berkata sambil menghela nafas, tetapi bagaimanapun juga, tempat itu kau harus ingat baik-baik. Seharusnya memang begitu. Tempat ini kecuali aku, tidak ada orang lain yang mengetahui, sebab aku sesungguhnya tidak percaya kepada siapapun yang dapat menutup mulut di hadapan Kun Liong Ong, berkata Nyonya Kun Liong Ong sambil melongo keluar jendela, kemudian berkata lagi sambil menghela nafas, tempat itu adalah tanda petik. Tunggu dulu, harap Sumoyi panggil pulang Siang Kuan Kiai dan nanti baru kau ceritakan. Kenapa? Hari ini apabila terjadi apa-apa atas diriku, agar supaya Siang Kuan Kiai juga bisa pergi mencarinya, jikalau tidak, rahasia ini bukankah akan terpendam selama-lamanya? Kau memang selalu sangat hati-hati, sifatmu ini benar-benar tidak ada bagi orang lain. Berkata Nyonya Kun Liong Ong, kemudian berpaling dan memanggil Siang Kuan Kiai. Siang Kuan Kiai, lekas kembali. Sesaat kemudian Siang Kuan Kiai sudah melompat masuk dari jendela, kini pakaiannya sudah kecipratan banyak darah, dahinya juga berkeringatan, sambil menghapus keringatnya ia bertanya, ada urusan apa? Dengarlah, dari sini jalan terus menuju ke barat, di situ terdapat sebuah rimba pohon palem, di dalam rimba pohon palem itu ada berdiam seorang tukang buah, setelah kau tiba di sana, kau harus menanyakan kepadanya dengan kata-kata, buah palem dalam rimbamu ini ada berapa banyak? Jikalau dia menjawabnya, sama dengan jumlah rambut di atas kepalamu, makakah segera minta ia ajak kau pergi? berkata Nyonya Kun Liong Ong. Apakah itu perjalanan yang menuju tempat sembunyinya Nyonya Kiang? Nyonya Kun Liong Ong menjawab sambil menggelengkan kepala, ia akan membawa kau pergi mencari seorang tukang kayu, tukang kayu itu adalah seorang tua bongkok, setelah kau bertemu dengannya, segera minta kepadanya mengantar pulang tukang buah, kemudian tukang buah itu akan membawa kau ke sebuah tempat minum teh, ingat, tempat minum teh itu di depannya ada sebuah sungai kecil, dalam sungai itu terdapat banyak ikan, setiap hari ada banyak perahu penangkap ikan yang mondar-mandir di situ, kau menunggu setelah tukang kayu itu berlalu kemudian berdiri di pinggir sungai sambil berkau-kau mau beli ikan. Saat itu pasti ada banyak perahu ikan yang menghampiri kau, tetapi kau harus mencari seorang nelayan yang matanya picak sebelah, lalu kau menanyakan kepadanya, tujuh ekor ikan berapa harganya apabila ia menjawabmu, tiga cil perak. Untuk delapan ekor maka kau harus segera melompat naik ke atas perahunya. Siang Kuan Kie yang mendengarkan keterangan itu demikian melit, dia mengerutkan alisnya. Kuan Leong Ong banyak akal dan sangat kejam, berkata pula nyonya Kuan Leong Ong. Ia sudah mewarisi banyak kepandayan ayah, meskipun tidak sepintar Teng Su Heng, tetapi orang rimba persilatan yang dapat menandingi kepintarannya, sudah tidak ada lagi, jikalau tidak diatur demikian, bagaimana dapat mengelabdo bimetu anak buahnya yang tersebar luas di mana? Tanda petik. Sementara itu dengan sekonyong Siang Kuan Kie mengeluarkan suara bentakan keras kemudian melompat melesat melalui lubang jendela. Teng Su An dan Nyonya Kun Leong Ong memandang keluar, telah nampak pemuda itu sedang mainkan pedangnya demikian rupa, di mana sinar pedang berkelebat, di situ terjatuh korban, dalam waktu singkat, sudah merobohkan tiga orang. Tiga pelayan yang tadi ditinggalkan melawan tiga laki itu sebetulnya sudah hampir jatuh, ketika menyaksikan kegagahan Siang Kuan Kie menjatuhkan lawannya, semangatnya mendadak terbangun, dengan demikian sehingga mereka dapat menguasai keadaan lagi. Nyonya Kun Leong Ong berkata kepada Teng Su An, pemuda ini sangat gagah berani dan berkepandaian tinggi sekali, orang berpakaian hitam itu, semua merupakan orang kuat dari barisan pengawal baju hitam Kun Leong Ong, sungguh heran dalam waktu sekejap saja, ia sudah berhasil merobohkan tiga orang. Pada saat itu Siang Kuan Kie sudah balik kembali ke dalam gubuk, pedangnya masih banyak tanda darah. Teng Su An sambil menengada berkata pada Sumoy, Sumoy, lekas kau jelaskan, Kun Leong Ong sudah mulai mengatur barisan aneh di sekitar gubuk ini. Nampaknya ia masih belum ada maksud untuk mengambil jiwamu sekarang. Caranya itu ada lebih ganas dan kejam daripada membunuh. Siang Kuan Kie meskipun tidak mengerti, tetapi ia tidak berani bertanya. Hem, hem, ia bermaksud supaya kita ternoda dan nama baik ayah tercacat, kejahatan orang itu sesungguhnya jarang ada di dalam dunia. Berkata Nyonya Kun Leong Ong sambil tersenyum getir, nelayan mati satu itu akan bawa kalian ke suatu perkampungan nelayan, di situ ada seorang perempuan tua berambut putih, kau segera menanyakan kepadanya jaring ikan ada berapa banyak lobang, jikalau ia menjawabmu, 3.333, maka kau segera beritahukan kepadanya, kita datang atas perintah Permasuri. Jikalau ia menanyakan kepadamu berapa usia Permasuri, kau segera acungkan tiga jari tanganmu, lalu bolak-balikan dua kali, kemudian kau perhatikan lagi bagaimana reaksinya, jikalau ia mengambil sepotong tusuk konde dari dalam sakunya, maka kau harus terima dan simpan baik, kemudian lari menuju ke timur, kira 4-5 pal, di situ ada tanah datar yang luas, tanah datar itu banyak arak gembala kambing, maka kau harus memanggil, beli kambing tiga kali, apabila ada orang datang menanyamu, berapa harganya seekor kambing, kau harus menjawab 3.333, maka ia akan bawa kau ke suatu tempat rahasia dengan sepotong tusuk konde itu. Kau akan dapat menjumpai Nona Kiang. Sudah jelaskah kau bertanya Teng Soan kepada Siang Kuan Kiai dengan suara perlahan? Sudah jelas. Apabila terjadi apa-apa atas diriku, kau harus dapat menolong Nona Kiang dan bawa pulang kepada golongan pengemis, kau serahkan kepada Pang Cu. Mengapa Sian Seng mengucapkan perkataan demikian, Siang Kuan Kiai masih bisa hidup satu detik, dapat menjamin Sian Seng tidak ada halangan apa, sekalipun Kun Liong Ong datang sendiri, Siang Kuan Kiai juga akan melawannya mati-matian, apabila kita harus mati, aku juga akan mati di hadapan Sian Seng. Metel Teng Soan berputaran memandang keadaan di luar rumah, kemudian berkata, Kun Liong Ong ingin mengurung kita di sini. Semua itu adalah salahku, sehingga menyusahkan Su Heng, berkatanya Kun Liong Ong dengan suara duka. Aku rela datang sendiri, bagaimana dapat menyalahkan semua, berkata Teng Soan sambil tersenyum. Pada saat itu, rombongan orang berbaju hitam yang hendak menyerbu gubuk itu, tiba-tiba mengundurkan diri dengan meninggalkan beberapa puluh kawannya yang sudah menggeletak menjadi bangkai. Nyonya Kun Liong Ong tiba-tiba menepok dengan tangannya hingga tiga kali, dari dua sisi kamar dalam gubuk itu, telah muncul delapan orang berbadan tegap, orang-orang itu semua membawa senjata tajam, setelah memberi hormat kepada Nyonya Kun Liong Ong, lalu berdiri di samping sambil meluruskan dua tangannya. Teng Soan mengawasi delapan orang itu sejenak, kemudian bertanya, orang-orang ini apakah orang-orang kepercayaanmu semua? Orang ini semua adalah tawanan yang hendak dihukum mati oleh Kun Liong Ong, lalu ku tolongnya dan ku berikan obat pemunah racun untuk memunahkan racun dalam tubuhnya. Dalam pikiranku, mereka seharusnya adalah orang kepercayaanku. Delapan orang itu semua memberi hormat dengan membongkokkan badan kemudian berkata, asal permaisuri ada perintah sekalipun disuruh mati kita juga tidak akan menolak. Nyonya Kun Liong Ong sambil menatap Teng Soa berkata dengan sikap sungguh-sungguh, sudah waktunya Su Heng harus pergi, selagi barisan Kun Liong Ong masih belum kokoh, kalian mungkin dapat menerjang keluar. Teng Soan berpikir sejenak, kemudian berkata, Apakah Sumoy hendak diam di sini? Jangan kata aku sudah dimasuki jarum beracun oleh Kun Liong Ong, sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup lagi, sekalipun aku dapat melarikan diri, juga tidak bisa pergi bersama-sama dengan kalian. Sumoy benar, ia hendak mengurung kita di tempat ini, kemudian ia akan berusaha supaya hal ini tersiar luas di kalangan rimba persilatan, sehingga dapat menimbulkan prasangka bahwa di antara aku dengan Sumoy melakukan perbuatan durhaka sehingga menodai nama baik Sumoy. Oleh karena itu maka aku minta Su Heng lekas berlalu dari sini, supaya akal keji itu tidak tercapai maksudnya. Meskipun aku tahu semua kejahatannya, tetapi bagaimanapun juga aku tidak dapat melupakan tali persaudaraan kita, maka selama itu aku tidak tegal urun tangan kejam terhadapnya, tetapi melihat kelakuannya hari ini, jelas ia sudah tidak mempunyai prikemanusian, jikalau aku tidak membunuh bangsat itu, bagaimana aku harus menghadap kepada arwah suhu di alam baka. Aku haria dapat mengatakan kejahatannya, tetapi tidak boleh mengeritik artinya dengan perkataan tajam. Berkata, Nyonya Kun Liong Ong sambil tertawa sedih, sejenak ia berdiam kemudian ia berkata pula, Su Heng harus lekas pergi, aku sudah merupakan orang yang sudah tidak dapat ditolong jiwaku lagi, barangkali juga akan kutolak. Kalau begitu Su Hengmu kini mohon diri, berkata Teng So An sambil menarik napas, kemudian membalikan badannya bertindak keluar. Siang Kuan Kie maju selangkah, ia jalan mendahului Teng So An. Nyonya Kun Liong Ong berseru, Su Heng tunggu dulu, Sumoy masih ada pesan apalagi bertanya Teng So An. Aku sudah sediakan delapan orang untuk melindungi dan mengantar Su Heng. Berkata Nyonya Kun Liong Ong, kemudian berpaling dan berkata kepada delapan laki tegap itu, kalian apabila menjumpai pertempuran sengit boleh turun tangan kejam sesuka hati kalian. Kita semua sudah menerima budi permaisuri, sudah tentu membalas budi itu dengan jiwa kita, menjawab delapan laki itu serentak. Apabila kalian beruntung masih bisa lolos dari kepungan, boleh ikut Su Hengku mengabdi kepada golongan pengemis. Delapan laki itu saling berpandangan sebentar, satu di antaranya berkata sambil menundukan kepala, apakah permaisuri ingin kita berangkat dengan segera? Nyonya Kun Liong Ong menganggukan kepala dengan sedih dan berkata, di dalam dunia tak ada perjamuan yang tidak berakhir, kalian sekarang harus pergi. Laki itu dengan wajah murung dan suara sedih berkata, hari ini kita pergi, barangkali di kemudian hari sudah tidak dapat menemukan permaisuri lagi, kita telah menerima budi besar, harap sudi menerima hormat kita yang penghabisan. Setelah itu delapan laki itu dengan serentak menjatuhkan diri dan berlutut di hadapan Nyonya Kun Liong Ong. Nyonya Kun Liong Ong sekian lama mengawasi mereka dengan hati pilu, kemudian berkata dengan suara sedih, aku telah menolong kalian dari kematian, tetapi sekarang menyuruh kalian pergi menghadapi maut, Aih, semoga kalian semua dapat keluar dari sini dengan selamat, supaya arwahku di dalam dunia nanti juga merasa tenang. Kita semua sudah siap berkorban untuk permaisuri, sekalipun mendapat kesempatan hidup juga akan kutinggalkan jiwaku ini untuk mengadu jiwa dengan Kun Liong Ong, menyahut delapan orang itu serentak. Hingga sekarang ini, aku baru mengetahui kesetiaan hati kalian, berkata Nyonya Kun Liong Ong kemudian menatap Teng Soan dan berkata kepadanya dengan suara perlahan, harap Soe Heng baik menjaga diri. Tanda petik. Tiba ia melengos, cepat masuk ke sebuah kamar di sebelah kiri badannya gemetar jelas bahwa dalam hati Nyonya Agung itu, sedang mengalami penderitaan hebat, tetapi sehingga hilang bayangannya, ia tidak menoleh lagi. Di luar jendela samar terdengar suara tangisan sedih dari tiga orang pelayan, dalam suasana yang penuh dengan bahaya maut, ditambah lagi dengan suasana menyedihkan, sehingga keadaan itu nampak semakin sunyi dan menyedihkan. Delapan laki itu masih berlutut di tanah, tidak satupun yang berani mengangkat muka, sebab delapan laki itu gagah dan setia itu, lebih suka hancur lebur badannya, tetapi juga tidak suka mengucurkan air mata. Siang Kuan Kie berdiri di ambang pintu, dengan telapak sepatunya ia menghapus darah di atas pedangnya, angin gunung meniuk bajunya yang panuh dengan darah manusia. Metu, Teng Soan menatap Siang Kuan Kie sejenak tiba menarik napas dalam, kemudian berkata kepada delapan laki itu, Kuan Sudikah di sini menunggu aku sebentar biarlah aku mengantarkan Sumoye lebih dahulu. Semua orang tahu, bahwa saat itu waktunya sangat mendesak, lebih lekas berlalu dari situ lebih baik, namun demikian, orang itu semua agaknya lebih suka berdiam di situ, maka ketika mendengar pertanyaan Teng Soan, semua menganggukan kepala sebagai jawaban. Wajah Teng Soan yang serius, terlintas satu senyuman masam, sambil membereskan pakaiannya masuk menuju ke kamar sebelah kiri. Dalam kamar itu sekitarnya terpanjang kain sutera putih yang hampir sampai ke tanah, di tengah kamar terdapat sebuah peti mati, membujur dalam keadaan setengah terbuka. Sekitar peti mati itu, juga ditumpuki banyak sutera putih dan lainnya, hingga untuk sesaat orang tak dapat menduga apa sebetulnya itu. Permaisuri Kun Liongong sudah mengenakan jubah panjang berwarna putih, sedang berlutut menghadapi dinding, agaknya tengah berdoa. Rambutnya panjang dan hitam terurai di atas pundaknya yang diselubungi kain putih, rambut di atas pundaknya naik turun bagaikan ombak di laut, di dalam kamar yang tidak ada anginnya, keadaan itu menjadi suatu bukti bagaimana tergoncangnya pikirannya. Begitu masuk dalam kamar, Teng Soan rasakan kesunyian dan keseraman suasana di dalam kamar itu, hatinya pedih seperti ditusuk oleh belati. Lama, lama sekali, perempuan yang menamakan diri permaisuri Kun Liongong itu, lambat berpaling ke arah Teng Soan, meskipun air matanya sudah dipupus, tetapi itu masih belum melenyapkan tanda kebencian dalam hatinya, bibirnya tersungging suatu senyum sedih, kemudian berkata, mengapa Su Heng masih belum pergi? Pertemuan kita sangat singkat, sekarang Sumoy sudah akan pergi mendahului Su Hengmu, jikalau Su Hengmu tidak mengantar sendiri, dalam hati merasa sungguh tidak enak, menjawab Teng Soan sedih. Keadaan demikian gawat, berdiam di sini lebih lama satu detik, berarti menambah bahaya satu detik, apakah Su Heng tidak tahu? Teng Soan hanya berdiri terpaku dengan mulut bungkem. Nyonya Kun Liongong menarik napas panjang katanya berkata, kalau Su Heng hendak bertekad begitu, aku juga tidak bisa memaksa, tetapi, Walaupun demikian, Su Heng juga tidak dapat menahan satu jam lagi. Tanda petik, apakah ini berarti bahwa nyawa Sumoy hanya tinggal dalam waktu satu jam saja? menanya Teng Soan terkejut. Bagiku, waktu satu jam itu ku rasa terlalu lama. Menjawab Nyonya Kun Liongong sambil tertawa getir. Ketenangan sikapnya itu, seolah sudah tidak mempunyai perasaan sayang terhadap jiwanya sendiri, wajahnya yang pucat pasi, menunjukkan ketenangan yang luar biasa, hanya sepasang biji matanya, yang nampak sekikis sinar kehidupannya, sehingga di atas wajahnya yang pucat, nampak mengandung banyak misteri. Teng Soan dengan sangat pilu maju beberapa langkah, ia merabah barang yang menutupi kain sutra putih itu, ternyata merupakan kayu kering yang mudah terbakar. Sepasang matanya yang tajam, tiba menunjukkan cahaya pudar, sebagai tanda bagaimana ia telah menahan kesedihan dalam hatinya, lambat ia mengangkat muka dan berkata, Sumoib, apakah, apakah kau, hendak membakar diri? Di masa hidup aku tidak dapat mempertahankan kesucianku, tetapi di waktu mati, aku harus mati secara bersih. Titik. Koma menjawab Nyonya Kun Liongong sambil menundukan kepala. Ia mengulur tangannya dan merabah-rabah kain sutra putih yang menutupi tumpukan kayu itu, dengan suara menggetar ia berkata pula, Aku ingin api yang membara ini akan membakar diriku menjadi abu dan berterbangan kemana saja, supaya badanku tidak disentuh oleh manusia di dalam dunia ini. Tetapi, tetapi, berkata Teng Soan dengan suara gemetar. Laki cerdik pandai yang sudah biasa memerintah utusan orang kuat dalam rimba persilatan dan menentukan sesuatu perkara besar selagi menghadapi keadaan gawat, belum pernah menunjukkan sikap gentar, tetapi pada saat itu suaranya sudah menjadi gemetar. Aku lebih suka badanku menjadi abu, juga tidak boleh dirabah oleh Kun Liongong, sejak ia memberi pengakuannya sesudah mabuk arak, kenistaanku selama beberapa puluh tahun, bagaikan cambuk yang setiap waktu memecut hatiku, kata dan gerak-gerik setiap harinya semua itu meninggalkan kesan yang pahit getir dalam hatiku. Ia mengecapkan kata-katanya itu makin lama makin bernapsu, ketika bicara sampai di situ, tubuhnya gemetar hebat, wajahnya tiba terlintas suatu perasaan nyari yang agaknya hendak ditahan sedapat mungkin. Sumoi, kau kenapa berseru tengsoan? Wajahnya itu perlahan nampak tenang kembali, di bibirnya tersungging suatu senyuman getir, katanya dengan suara perlahan, Tuhan tahu penderitaan batinku, sekarang sudah memanggil aku supaya lekas pulang. Sementara itu ia telah jalan dan masuk ke dalam peti yang setengah terbuka itu, matanya perlahan-perlahan dipejamkan, kemudian berkata sambil bersenyum getir, terima kasih suheng telah mengantar aku berangkat, aku. Komat nggorokannya mendadak seperti terkancing, sehingga tidak dapat melanjutkan kata-katanya lagi. Tengsoan berdiri sambil menundukan kepala, ia berkata dengan suara sedih, suhengmu sangat menyesal tidak mempunyai kekuatan untuk menentang nasibmu yang buruk ini, sehingga harus menyaksikan keberangkatan sumoi secara menyedihkan ini, kau, air, suhengmu sesungguhnya tidak ada muka untuk menjumpai arwah suhu di alam baka. Nyonya kun liongong dengan menahan kepedihan dalam hatinya, berkata sambil tersenyum, sekarang aku akan berangkat, selamanya aku akan bebas dan penderitaan hidup ini suheng seharusnya merasa gembira. Komat tiba ia melambaikan tangannya dan berkata pula, suheng, kau pergilah. Aku, hendak, tidur. Tanda petik. Setelah itu lambat merebahkan dirinya ke dalam peti. Tengsoan setelah berdiri termanggu, tiba-tiba menjerit. Suhengmu memohon diri. Setelah itu ia memutar tubuhnya dan keluar dari kamar. Keadaan di luar kamar sunyi senyap, di depan laki tegap tadi, masih berdiri menghadap di kamar sambil meluruskan tangannya. Siyang Kuan Kiai juga masih berdiri di dekat pintu, pedang di tangannya sudah digosok mengkilat. Tengsoan begitu keluar dari dalam kamar, segera disambut oleh pandangan mati sembilan orang itu dengan perasaan sedih. Ia tidak berani menghentikan kakinya, hanya menganggukan kepala kepada mereka kemudian berjalan keluar dengan tindakan lebar. Siyang Kuan Kiai lalu berkata kepada delapan laki-laki itu, Saudara, mari kita pergi. Tanda petik. Sambil menenteng pedangnya ia berjalan lebih dahulu, kemudian diikuti oleh delapan laki itu. Tiga pelayan wanita nyonya Kun Liong Ong, bukan saja sekujur badannya sudah penuh darah, sikapnya juga sudah berubah murung, agaknya sudah kehabisan tenaga. Rombongan pengawal baju hitam, meskipun semua sudah kabur sembunyikan diri, tetapi di dalam rimba sebelah barat, kadang nampak berkelebatnya sinar dari senjata tajam, di atas tanah datar, tumbuhan alang tertiup angin sehingga bergoyang-goyang tidak berhentinya, di situ, di dalam tumbuhan alang yang lebat suka tersembunyi ancaman bahaya, hanya danau yang letaknya di sebelah timur, yang nampaknya tenang, agaknya tidak terdapat tanda bahaya. Ketika Siang Kuan Kiai jalan di depan tiga pelayan wanita itu, ia berkata kepada mereka, Nona mari ikut kita untuk mengejar keluar. Tiga pelayan itu memandang kepadanya sejenak lalu menyahut, apakah Permaisuri sudah pergi? Mereka bertiga agaknya bersatu hati, hampir bersamaan mengajukan pertanyaan yang sama. Siang Kuan Kiai menghela napas panjang dan menganggukan kepala. Tiga pelayan itu berpandangan satu sama lain, wajah mereka sangat sedih, sesaat itu seperti orang bingung, seolah kehilangan semangat. Salah satu di antaranya, sebaliknya malah bersenyum sedih kemudian berkata, Permaisuri kita sudah pergi, kita juga sudah tidak mempunyai tugas lagi. Setelah itu, tiba menghunus pedangnya dan ditabaskan kepada lehernya sendiri. Siang Kuan Kiai menjerit terkejut, tetapi sudah tidak keburu menolong hingga nyawa pelayan yang setia itu melayang seketika itu juga, untuk pergi menyusul junjungannya. Dua pelayan lagi tiba berseru serentak, Enci tunggu kita, kita juga akan berangkat. Setelah berkata demikian, secepat kilat menghunus pedang mereka dan menghabiskan jiwanya sendiri. Terjadinya perubahan itu demikian mendadak, bukan saja mengejutkan Teng Soan dan delapan laki itu, sekalipun Siang Kuan Kiai yang sangat gesit, juga tidak keburu turun tangan, sehingga berdiri terpaku beberapa lamanya. Lama sekali ia baru bisa mengeluarkan suara, kalian sungguh setia, hanya perbuatan kalian ini sangat bodoh, kalau toh mau mati, mengapa tidak mengadu jiwa dengan musuh kalian supaya mereka juga berkorban beberapa jiwa. Tiba-tiba terdengar suara letusan nyaring, api berkobar di dalam gubuk itu. Api berkobar sangat hebat, dalam waktu sekejap metu saja sudah menelan gubuk itu, jelas bahwa Nyonya Kun Liong Ong sebelumnya sudah menanam bahan peledak dan yang mudah terbakar untuk membakar mayatnya. Dengan demikian, telah mengakhiri jiwanya seorang wanita cantik yang nasibnya sangat malang itu. Teng Soan perlahan-lahan menundukkan kepalanya sambil mendoa, Sumoi, semoga arwahmu bisa bersemayam. Dengan tenang di alam baka, Aku, aku, hatinya merasa sangat pilu sehingga tidak dapat melanjutkan kata-katanya. Siang Kuan Kie tiba-tiba lompat melesat sambil berseru, Saudara-saudara, mari ikut aku menerjang keluar, untuk menyikat musuh-musuh kita dan menuntut balas dendam permaisuri. Delapan laki-laki itu berteriak dengan serentak, Mari serbu musuh kita. Dengan napsu berkobar dan semangatnya menyala-nyala sembilan orang itu hendak menggempur musuh-musuhnya. Delapan laki-laki itu mengikuti Teng Soan yang berjalan di belakang Siang Kuan Kie menuju ke tanah datar dengan masing-masing senjata di tangan. Siang Kuan Kie berjalan sambil membolang-balingkan batang pedangnya, mulutnya berkawak-kawak, Dengar orang-orang kun liong-ong, Siapa yang memiliki keberanian, silahkan keluar menghadapi kita. Belum lagi menutup mulutnya, tanah datar yang disangkanya tidak ada orangnya itu, tiba terdengar suara tertawa terbahak-bahak dengan dibarengi kata-kata, orang yang akan mengantarkan jiwa sudah datang. Di antara gelak tertawa, dalam semak-semak tiba-tiba lompat keluar 36 laki-laki berpakaian hitam, dengan pedang panjang di tangan masing-masing. Tempat berdiri 36 laki-laki itu, nampaknya tidak teratur, tetapi sebetulnya menurut baris yang sudah ditetapkan, jarak antara mereka berdiri, tidak sampai tiga kaki, jarak sedekat itu dapat dicapai oleh gerakan senjata. Teng Soan memandang mereka sejenak, kemudian berkata, Cuan Cuan tunggu sebentar, biarlah aku periksa dulu kunci perubahan barisan ini, jikalau kita berhasil memecahkan kuncinya, barulah Cuan-Cuan menyerbu. Delapan laki-laki itu berhenti bertindak, meti mereka mengawasi setiap tindakan Siang Koan Kie. Siang Koan Kie memutar pedangnya, sehingga dirinya seolah-olah terkurung oleh sinar pedang, dengan caranya itu ia menyerbu ke dalam barisan aneh itu. Dua di antara laki-laki itu, setelah mengeluarkan suara bentakan keras, lalu menyambut kedatangan Siang Koan Kie dengan suatu gerakan mengacip. Sebentar terdengar suara beradunya senjata, pedang Siang Koan Kie telah berhasil membuat terpental dua pedang kedua lawannya, tanpa menghentikan kakinya ia terus menyerbu ke tiga laki-laki, pedangnya mengarah pergelangan tangan tiga laki-laki itu. Laki ketiga itu mengelakkan diri tidak balas menyerang, setelah ia menyingkir, pedang dari laki-laki keempat telah menikam rusuk Siang Koan Kie dari sebelah kiri. Pedang Siang Koan Kie diputar membalik, gagang pedang digunakan untuk menotok jalan darah Siok Tai Hiat di badan laki keempat, ujung pedang digunakan untuk menikam laki yang kelima, sedangkan gerakannya digunakan menyerbu laki yang keenam, sementara itu kakinya menendang pinggul laki yang ketiga, semua gerakan itu dilakukan cepat sekali. Dengan satu gerakan ia melancarkan serangan terhadap empat orang, bagaikan empat serangan orang berkepandaian tinggi, yang dilancarkan dengan serentak. Akibat serangan itu menimbulkan reaksi yang berlainan, ada yang berseru terkejut, ada yang terheran-heran, ada juga suara beradunya pedang, kemudian sebilah pedang lawannya terpental jatuh di tanah. Bagaikan harimau kelaparan Siang Koan Kie mengamuk demikian rupa, pedangnya diputar bagaikan titiran, terus menyerbu musuh-musuhnya. Anak buah Kun Liong Ong itu, semuanya merupakan tenaga pilihan di kalangan Kang Ong. Mereka juga sudah banyak berpengalaman, tetapi belum pernah menyaksikan jago muda yang demikian tangkas dan gagah perkasa. Karena serangan Siang Koan Kie yang hebat itu hingga barisan aneh itu sebentar saja sudah jadi kalut. Teng Soan dengan penuh perhatian, memperhatikan segala perubahan yang terjadi dalam barisan itu, ia berdiri bagaikan patung, hingga setiap perubahan barisan itu, satu pun tidak ada yang lolos dari matanya. Delapan laki itu hanya menyaksikan berkelebatnya sinar pedang dan pertempuran sengit itu, hampir tidak bisa bernafas. Selama pertempuran sengit itu berlangsung, tiba terdengar suara siulan yang nyaring. Siang Koan Kie melesat tinggi dari dalam barisan, kemudian berjumpalitan di tengah udara, setelah itu lalu menukik dan melayang turun ke tanah. Waktu kakinya menginjak tanah, napasnya terengah-engah, badannya sudah basah kuyup sedang pakaiannya penuh darah merah, di bahagian lengan terdapat banyak lubang. Dapatkah Siang Koan Kie melindungi Teng Soan keluar dari tempat yang penuh bahaya itu? Dapatkah Putri Kiang Suim ditolong dan dibawa pulang kepada ayahnya? Silahkan membaca bagian lanjutannya.